Oke, sekarang sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan begitu luar biasa kasih-Mu kepada kami, hingga pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami semangat baru, hidup baru, harapan baru Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami akan melakukan LDK kelas, berkati kami Tuhan, semoga apa yang nanti disampaikan oleh pembicara mampu menjadi berkat dan mampu menjadi pedoman kami Tuhan mungkin untuk masa depan kami ketika kami bermasyarakat Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dan semoga lewat LDK kelas ini kami semakin takut dan mengandalkan Engkau dalam kegiatan kami Tuhan. Dekati juga Tuhan untuk perangkat device kami, semoga apa yang kami gunakan hari ini, jaringannya dapat lancar dan nanti dapat tersampaikan pembicara dengan baik Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Amin. Amin. Oke, thank you Miss Cecil. Kita akan dengarkan dulu sambutan dari Kepala SMPK-4 Penabur. Silakan, Mem Debbie. Ya, thank you Mem Angel dan Miss Cecil atas waktu yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Minna Ostis. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi Pak Dedy. Apakah Pak Dedy sudah hadir, Sir Jimmy? Belum. Belum ya? Selamat pagi, by the way. Ya, oke. Selamat pagi buat kita semua. Salam sehat ya. Semangat selalu ya. Oke. Terkhusus buat anak-anakku semua, pengurus kelas ya. Dari kelas 7 sampai kelas 9 bisa join nggak ya hari ini ya? Karena mereka juga ada TPA. Mungkin nggak ya? Ya, oke. Seberapa yang hadir di sini, kalian terpilih sebagai pengurus kelas. Jika terpilih sebagai pengurus kelas, artinya kalian memiliki kemampuan gitu ya. Kemampuan dan bakat untuk memimpin teman-teman kalian di kelas. Ya, jadi harus disyukuri, terpilih sebagai pengurus kelas, lakukan itu dengan penuh tanggung jawab dan penuh ucapan syukur ya. Dan hari ini, kalian akan dibekali melalui kegiatan pagi ini. Seperti yang ada di virtual background kita, LDK pengurus kelas. Latihan dasar kepemimpinan. Oke. Jadi, hari ini kita akan mengikuti salah satu bagian. Bagaimana, tadi Mem Angel sudah bilang, Bagaimana kita diperkaya dengan suatu kemampuan. Nah, judulnya adalah News and Media Literacy. Bagaimana kita diperkaya, bagaimana kita diberikan kemampuan untuk dapat lebih bijaksana. Lebih bijaksana dalam menyikapi atau dalam mencermati suatu bacaan atau suatu informasi atau suatu berita. Sehingga dengan demikian, kalian semua anak-anakku pengurus kelas yang akan memimpin teman-temannya di kelas, dapat menjadi pionir, dapat menjadi pemulai, akan memimpin, meliding teman-temannya. Bagaimana menjadi, walaupun kalian masih remaja, menjadi lebih bijak dalam membaca suatu berita. Atau melihat suatu berita, kalian tahu mana yang benar, mana yang tidak. Dan dapat meningkatkan kemampuan kalian, minat kalian untuk mau membaca. Dan bagaimana memecahkan suatu masalah atau problem dengan membaca. Kan kalian, mungkin tadi Memenjo udah bilang visual, maunya cuma gambar atau apa saja. Kalau lihat bacaan panjang sudah, apa yang namanya, sudah bosen atau aduh males gitu ya. Nah, di hari ini kalian dibekali, yuk kita meningkatkan kemampuan literasi kita, minat kita. Untuk membaca dan bagaimana dengan kemampuan literasi kita dapat memecahkan suatu masalah. Oke, anak-anakku, ikutin LDK ini dari awal sampai akhir dengan baik. Jangan ada yang menghilang-hilang, jangan ada yang mengolah scam gitu ya. Kecuali memang ada kendala ya, memang wifi-nya yang terganggu. Oke, gitu ya, supaya kalian dapat betul-betul menerima manfaat LDK kita di pagi ini. Begitu pesan dari Ibu, terima kasih juga buat Bapak-Ibu Guru Pembina OSIS yang sudah mempersiapkan begitu baik dan mengemas begitu baik sehingga kita dapat mengikuti LDK pagi ini. Oh, dan terima kasih juga mungkin Pak Dedy mungkin belum join. Terima kasih atau selamat SMPK 4 Penabur buat sharing ilmunya di pagi ini. Thank you. Demikian dari Ibu, salam sehat buat kita semua. God bless you. Thank you, M. Angel dan Miss Cecil. Ya, thank you, M. Debbie. Ya, benar ya tadi ya, kita udah siap-siap nih. Ini kan hari Sabtu ya, mungkin harusnya kita bisa santai-santai, tapi kita ada di sini sekarang. Memang might as well we use this opportunity ya, kita mempergunakan kesempatan nanti untuk benar-benar kita bisa diperkaya. Dan juga menambah wawasan kita ya. Saya pikir sebagai pengurus kelas biasanya dipilih yang bertanggung jawab gitu ya, Miss Cecil ya. Jadi kayaknya nggak mungkin lah lari-lari dan escape from the Zoom like that. Mereka udah punya tanggung jawab, Mem. Udah punya tanggung jawab pastinya. Iya, akan ditunjuk pasti. Iya. Baik, silakan Sir Oki untuk lebih menjelaskan lagi mungkin mengenai tema ini. Oke, terima kasih M. Angel dan Miss Cecil. Selamat pagi Ibu Debbie dan para pengurus OSIS. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit dari tambahan untuk nanti buat pengantar, buat sesi kita hari ini. Saya akan buka slide-nya. Saya dititipkan seperti ini. Oke. Kita akan bicara tentang kemampuan abad 21. Mungkin kalian juga udah sering mendengarnya, tapi kita mengambil bagian dari literasi skill-nya, bagian di medianya, karena kita akan membahas banyak banget. Jadi kita akan membahas satu persatu, tapi kalau hari ini kita akan membahas tentang bagian dari media. Nah, yang tadi dibilang dari Ibu Debbie bilang bahwa ketika kita membaca suatu berita, apakah itu benar apa enggak, itu harus kita punya skill. Kita harus punya prakteknya. Jadi maksudnya kita punya cara-caranya, punya tips-tipsnya. Hari ini kita akan membahas hal itu bersama dari tim Vindo, bersama Pak Deddy nanti sekitar jam 10 kita mulai. Dan setelah itu kita harus juga, saya percaya bahwa kita harus bisa bikin praktek sendiri. Jadi semua harus dipraktekan. Jadi kalau misalnya kamu pikir sekali kamu datang kemari untuk workshop bareng-bareng kita semua, itu langsung bisa ya enggak mungkin. Semua harus praktek semuanya. Jadi mulai dari awal, ya semua bisa dipraktek. Dan praktek itu harus dimulai dari sendiri, lanjut ke keluarga kamu, lanjut ke kelas kamu, dan mengalir ke rumah sekitar. Dan balik lagi bahwa saya percaya bahwa para pengurus kelas ini adalah orang-orang terpilih yang tadi Budi bilang, maka kalian adalah orang-orang influencing. Jadi punya kemampuan untuk influence dengan orang sekitarnya. Jadi diharapkan kalian bisa membagikan hal yang kalian terima hari ini ke orang-orang lain. Ya, ke keluarga kalian dan juga ke kelas-kelas kalian. Oke, itu pengantar dari saya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Tetapi, kadang-kadang informasi tersebut bisa jadi trigger. Ya, yang jadi bikin jadi kayak orang bisa konflik, orang juga bisa bikin hashtag yang ini, atau what is it, sosmed bullying, bullying di sosial media, itu kadang-kadang karena berita yang tidak benar. Nah, kita bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan kemampuan literasi, supaya apa yang kita baca atau yang kita serap, informasi yang kita serap itu adalah memang yang informasi yang benar, bukan informasi yang salah dan juga bukan yang menyesatkan. Kayak gitu ya, kira-kira ini sisil ya. Oke, ya. Jadi, kita harus cari tahu nih, Mem, ya. Ya enggak sih, informasi ini benar enggak sih? Nah, budaya membaca itu atau literasi itu makanya penting, atau disering kita omongin, supaya ketika kalian mendapatkan sebuah informasi, kalian tidak langsung menelan mentah-mentah informasi itu. Oh, jadi ini informasinya ini nih, tanpa mencari tahu apakah informasi tersebut benar atau tidak. Mem Angel, Mem Angel tahu enggak sih, kalau Indonesia itu indeks membacanya, indeks budaya membaca itu 0,001 persen. Jadi, dari seribu orang, hanya yang gemar membaca itu satu orang. Jadi, seribu orang yang hanya gemar membaca itu hanya satu orang. Bayangin, Mem. Terima kasih sekali ya. Kita pengennya menjadi negara maju, tetapi generasi kita, anak-anak kita, literasinya aja kadang masih kurang. Aduh, Miss, jangan dong banyak-banyak bacaannya, saya capek. Ya, sama-sama, saya udah capek bikin soalnya. Kadang juga gitu ya. Padahal juga gitu. Benar. Benar banget Miss Cecil. Karena juga jadinya, karena jarang membaca, akhirnya cuma mendengarkan misalnya info tertentu dari selebriti gitu kan. Padahal yang selebriti omongin belum tentu benar gitu kan. Atau dari selebgram atau apapun gitu kan. Nah, jadi makanya itulah pentingnya news dan literasi ini, literasi kita tingkatkan gitu ya. Benar banget, benar, benar. Oh, oh. Supaya jadi, jadi negara maju nih. Iya, iya, iya. Olahraga, olahraga penting ya Miss Febri. Oke, benar juga. Ya, kayaknya kita perlu gerah-gerah sedikit, supaya nggak ngantuk. Mungkin ada yang belum lama ini baru bangun tadi ya. Gimana, Miss Febri kayaknya udah siap ya sama tim? Tuju nih, saya. Saya juga masih ngantuk nih, siapa tahu lawat olahraga ini bisa nih. Iya, iya. Gimana Miss Febri? Silahkan nih, kita mau diajak olahraga apa nih. Kayaknya anak-anak juga semangat nih, tertarik nih, kalau yang bawain Miss Febri. Ayo, Miss. Sudah ketawa nih. Aduh. Iya. Oke, sebenarnya tuh saya tadi menyuruh teman saya olahraga, tapi ternyata jadinya to everyone ya. Oke, tetapi. Udah pas-pas. Emang sih Miss Febri. Saya pikir udah mau cuing ice-breaking nih sekarang. Sesuai literasi nih. Betul. Sebelum kita literasi, apa itu literasi tadi udah dibahas sedikit ya. Nah, supaya teman-teman kelas 7, kelas 8 yang join semuanya, kelas 9 kayaknya pada TPA ya. Kita mau olahraga dulu nih, biar semuanya bangun. Halo, halo. Coba dong Miss mau denger suaranya dulu dong. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Jargonnya nggak Miss? Ada jargonnya nggak? Ada dong. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oh my God. Itu. Ekstetik banget ya. It's okay to be alay. Jangan malu jadi alay ya. Oke, oke. Oke, baik-baik. Oke, nggak apa-apa jadi alay. Yang penting masuk FYPai. FYPai. Apa itu Pai? FYPai. Oke, yuk. Hai, saya Jimmy. Ashalom. Baru di Sapa dari tadi. Iya, ashalom. Ya, nah, udah bangun semua kan. Kita olahraga, tapi boleh tetap stay duduk di tempat ya. Olahraganya nanti dipimpin sama opa-opa saya. Mohon maaf ya, ini opa-opa saya. Teman saya Miss Fabry, Pak Jimmy. Yes. Oh, temannya Park Jimmy ya. Oke, nah inilah opa-opa saya ya. Silahkan teman-teman, kita sama-sama mengikuti apa yang opa-opa atau ajusi-ajusi ini lakukan. Berasa Korean Club ya. Oke, baik-baik. Oke. Yes. Well, let's go. selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati anak-anak selamat menikmati oke 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 selamat menikmati selamat menikmati oke 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 selamat menikmati menikmati oke 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 temen-temen-temen temen-temen temen-temen mana tanya-temen boleh digina-gina gini oh ya oke seperti ini oke oke kalian-temen kamu tuh enggak bisa fokus nah kalian tuh bisa kayak tadi kayak opa-opa menggerakkan tubuh kalian buat kembali fokus oke udah siap 10 jarinya cut your finger down kalo kamu punya account kedua di sosmed setengah second accountnya dipakai kadang-kadang gitu jadi ada second ada third account oke yang kedua miss, put your finger down kalau kamu pernah tadi foto temen gabi ini buat lucu-lucuan gimana-gimana? foto temen oh my god bener gak ya? gak pernah deh, tapi emang gak pernah gak pernah jadi game sir maksudnya atau stiker nah jadi stiker jadi stiker ya kalian jangan tak pengaruh sama jadi saya ini mungkin kalian jujur sama dia tersebut ya betul, apalagi terpengaruh sama new people dan man angel, jangan gak nyaris eh? apaan? ayo miss, kami miss next ya put your finger down kalau kamu pernah tag alamat rumah kamu di sosial media tag alamat next post location gitu berarti emang ya? yes tag location di medsos gak pernah miss, aku aja gak hafal alamatku dimana oh my god miss isil gak gitu juga sih miss kalau alamatnya di bikin jadi di hawai gimana miss? uh oh susah, tapi miss isil tau miss isil siapa? tau tau tau, masih inget tau kalau aku tagnya pas jalan-jalan gitu ya buat agak-agak pamet gitu oh oke dulu ya berarti ya kenapa jadi kita yang curhat ya? oke ini tadi pas banget pertanyaan keempat miss Feb put your finger down kalau kamu pernah curhat di medsos aduh, hari ini campe banget aduh, hari ini guru aduh, 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 aduh... kalau guru curhatnya apa ya, sir? kira-kira kalau di medsos tapi anak-anakmu tadi ini aduh, males masuk kelas eh gak boleh yah perah banget gak boleh parah-parah masalah yang pernah yah miss ya curhat di medsos Oke next put your finger down kalau kamu pernah screenshot chat dan menyebabkan di grup tanpa izin. Cepu 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 cepu. Oke next. Wah semakin panas Miss put your finger down kalau kamu. Yes kalau kamu pernah screenshot penulis komentar kasar atau menyinggung di media sosial. Ayo siapa yang suka komen di Lampeturah nih bener banget. Follow Sir Jimmy. Sir Jimmy follownya akun Lampeturah. Kalau kayak gini biasanya pakainya second account ya. Atau third account ya. Second account. Second account. Oke next coba-coba next put your finger down kalau kamu pernah copy paste dari internet dan tidak menuliskan sumber di postinganmu. Aduh Wikipedia tuh banyak Miss. Wikipedia di copy aja tuh ke Word langsung upload ke Word. Pernah nggak tanpa nuliskan sumbernya. Di tugas kali Miss maksudnya. Dulu aku belum bertobat pernah Miss. Sebelum bertobat sebelum diajarin ini ya literasi medsos ya. Mantap. Beruntung banget ini sekarang masih kelas tujuh kelas lapan udah diajarin di dunia. Oke next set. Next put your finger down kalau kamu pernah. Bajak akun soalnya temenmu tanpa sepengetahuannya. Ya iyalah di Bajak pasti nggak sekolah. Wow. Wow. Wow Bajak terus login terus pura-pura jadi dia. Hai. Siapa yuk? Jaman sekolah nih. Jaman sekolah iya. Jaman sekolah. Jaman kita sekolah ya Miss. Bener. Banyak HP temen termasuk gak? Boleh. Boleh. Itu saya terbanyak tuh. Sama saja di mana? Sama. Baik, baik. Ajaknya iya boleh. Kalau kamu pencet menjadi keben. Termasuk. Termasuk ya. Di ruang konselingnya. Ajak Miss Febri. Betul. Yang tadi juga ya. Jangan di medsos. Curatnya di ruang BK aja boleh. Asik. Masuk. Yuk lanjut. Put your finger down. Kalau kamu pernah posting kartu vaksin kamu di media sosial. Oh. Yang ada di vaksin nih. Oh. Oh. Cuman di mall Miss. Aku gak potong. Cuman di mall. Bukan juga. Bukan juga. Bukan nunjuk. Langsung bikin kartu vaksin. Langsung bikin kartu vaksin. Ini udah pada capek nih Susan. The last question. Masih gak. Jarinya masih ada. Betul. Masih banyak. Last one. Miss Feb. Put your finger down. Kalau kamu. Pernah bikin fake account. Tapi pakai nama temen. Bukan nama kamu. Wuh. 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 Sergini. Gak pernah ya. Memenjel ya. Gak pernah. Gak ngerti caranya. Soalnya. Tapi hari ini gak belajar itu ya. Miss Angel ya. Memenjel. Kita gak belajar bikin fake account hari ini. Oke. Gak perlu fake account. Sir Jimmy. Ya. Oke guys. Nah sekarang kalian hitung sendiri nih. Jumlah jari yang tersisa. Jumlah jari yang gak ditepuk ada berapa. Nah silahkan kalian jawab sendiri buat diri kalian. Dan kalau ternyata. Sisa jarinya tinggal sedikit. Nah itu berarti. Eh. Hari ini. Kalian harus bener-bener. Fokus mendengarkan materi. Tapi kalau yang. Jarinya masih gini. Berarti aku boleh santai-santai Miss Gak. Tiga juga. Semuanya sama ya. Semuanya. Tetap fokus untuk mendengarkan materi. Hari ini. Yes. Tapi sebelum mengerin materi Miss Feb. Jangan khawatir ya. Kalian masih ada. Apa. Corner-corner berikutnya. Ini ada Miss Lucy. Bener gak? Ada Miss Lucy gak? Hai Miss Lucy. Miss Lucy nya. Ada kendala Sir. Oh ada kendala. Oke. Ya. Jadi kita langsungan aja mungkin karena ada jam 10 juga. Alright. Jadi langsung aja. Kita. Tanpa berlama-lama ya. Sir Jimi akan oper ke Meme Angel deh. Sir Jimi gak mau ngambil jobnya Meme Angel nih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Udah lumayan capek ya kita. Tapi semangat. Seger. Satu-satu olahraga nih. Ketawa-ketawa. Iya. Seru banget Miss Cecil. Ya. Miss Cecil udah hadir di tengah-tengah kita. Pembicara kita hari ini. Bapak Deddy Helsianto kami ucapkan selamat datang. Selamat datang Pak Deddy Helsianto. Iya. Baik. Kita akan perkenalkan dulu nih. Narasumber kita hari ini teman-teman. Ya silahkan Miss Cecil. Pak Deddy Helsianto ini sangat berpengalaman ya. Halo. Gimana? Pagi. Halo. Selamat pagi Pak. Halo. Selamat pagi Pak Deddy. Selamat pagi Pak Deddy. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Deddy. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Deddy. 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 Helcianto ya Pak namanya hari ini Pak Deddy itu kalian tau gak ternyata Pak Deddy itu banyak sekali pengalaman dan beberapa buku yang sudah pernah ditulis ya Mem Angel buku yang pernah ditulis itu berjudul mengkritisi Sengkaru Pilkada Depok ditulis tahun 2015 kemudian Pak Deddy juga pernah report di Kementerian Kelautan Perikanan dan Menteri Susi Puji Astuti kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Pertemahan Rakyat kemudian Kementerian Dalam Negeri selanjutnya tentang Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selanjutnya tentang Kementerian Hukum dan HAM dan yang terakhir ada Special Report Pilkada DKI Jakarta jadi itu papers dan report dari Pak Deddy Helcianto kemudian untuk experience nya apa aja Mem Angel iya jadi Pak Deddy ini bekerja di Political Science Department Institute Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya Pak ya di Jakarta benar ya Pak dari 2009 sampai 2013 seperti itu lalu 2019 sampai sekarang adalah koordinator program Mavindo pada tahun 2021 sampai dengan sekarang Bapak Deddy menjabat sebagai program Media Officer Program Officer Media Empowerment Democratic Integrity and Accountability lalu pada saat November sampai dengan Desember 2019 Pak Deddy adalah Manager Program Indonesia Periksa Fakta Oktober sampai dengan Desember 2020 Manager Program Periksa Fakta Jawa Kada Januari sampai dengan Maret 2021 sebagai Manager Program Perempuan Periksa Fakta 2017 sampai dengan sekarang Senior Fact Checker Mavindo 2019 sampai dengan 2020 Pak Deddy sebagai Program Manager Hoax Tri-Center West Java lalu Juni 2018 2018 sampai dengan April 2019 Pimpinan Redaksi UrbanNasia.com Pada 2015 sampai dengan 2017 Bapak Deddy bertanggung jawab sebagai Media Analyst at Indonesia Indicator lalu 2014 sampai dengan 2015 Journalist at Inilah.com Januari sampai dengan April 2014 Researcher Poitracking Institute dari 2011 sampai dengan 2013 sebagai Staff Researcher Populist Institute Mungkin kalau misalnya ada yang agak keliru Pak Deddy boleh konfirmasi ya Pak ya Jadi Pak Deddy Halsiato sangat berpengalaman dan sangat ahli ya di bidangnya kami tidak sabar lagi Pak untuk mendengarkan masukan dari Bapak silakan Ya terima kasih Bu Angel Sebelumnya selamat pagi buat Bapak Ibu Guru dari SMP Penabur ya kemudian para siswa-siswinya juga ini tadi saya merasa menyesal ini Bu Angel gitu karena masuknya agak telat gitu kenapa karena tadi seru banget acaranya gitu karena Mavindo sendiri sebenarnya apa namanya kami mempunyai beberapa program edukasi terkait literasi dan itu sasarannya atau audiensnya cenderungnya adalah generasi milenial gitu loh jadi pelajarnya mungkin mulai dari SMA ya mulai dari SMA lalu bangku kuliah kemudian masyarakat umumnya nah kalau untuk SMP itu jarang sekali nah untuk edukasi SMP ke SMA dan ke universitas atau perguruan tinggi serta masyarakat pada umumnya tentukan berbeda gitu loh nah itu tadi hal-hal menarik pertanyaan atau quiz dan mungkin mohon izin nanti ke depan kalau misalkan Mafindo akan menggunakan cara tersebut atau bisa sharing-sharing juga mungkin ya itu yang pertama kemudian yang kedua saya pun juga ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bu Fero ya yang telah mengundang Mafindo untuk memberikan edukasi terkait news and media literasi pada hari ini atau spesifiknya kita bicara tentang melawan hoax dengan literasi berita itu kemudian kepada Pak Oki juga terima kasih karena turut dibantu juga ini persiapan untuk teknisnya nah ini saya diberi waktu berapa lama Bu Angel atau Bu Sisil sampai jam 12 Pak Deddy apa yang termasuk dengan workshop ya oke siap baik Bu Fero jadi biar saya bisa mempertimbangkan karena sering offside kalau nggak diingatkan untuk waktunya oke mungkin pertama saya akan minta tolong Pak Oki dulu saya ada memberikan dua video yang mungkin dapat diputar dulu kepada Bapak Ibu Guru serta kawan-kawan siswa yang ada di forum ini silakan Pak Oki bisa dimulai dari profil Mavindo kemudian dilanjutkan oleh video PSA Mavindo maaf serjini kita tolong dulu serjini buat ini oke udah bisa share screen seroki oke sebentar ya harika di oke selamat menikmati 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 program selamat menikmati 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 di Google, atau di buku, atau di jurnal. Semoga bukan menjadi korban kebohongan, atau korban ghosting. Bukan ya. Oke. Jadi untuk jawabannya terima kasih adik-adik. Prinsipnya hoax itu adalah betul. Kabar bohong ya. Nah, untuk lebih jelasnya aku akan share screen. Kita akan diskusi seputar hoax ini. Sebentar. Oke. Sudah terlihat materi saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sebentar. Ini tampilannya PPT kah, Bu Sisil? Google, Pak. Search Google. Searching di Google. Oke. Ini baru PPT. Oke. Sebentar. ini agak error nih saya. Sebentar. Sebentar. Oke. Oke. Ya, jadi ini Bapak Ibu Guru dan kawan-kawan Siswa SMPK Penabur Materi yang saya akan Sampaikan temanya adalah Atau judulnya adalah Melawan hoax dengan literasi berita Nah, jadi untuk Bapak Ibu atau Adik-adik Nanti yang mau bertanya Boleh, silakan Di kolom chat atau Reishem juga boleh Nah, selain menyampaikan materi, nanti kita Akan ada praktiknya juga ya Akan ada contoh-contoh soal yang saya berikan Oke, jadi Melawan hoax dengan literasi berita Apa sih yang akan kita bahas pada hari ini Yang pertama Kita akan membahas tentang pendahuluan Bicara tentang seputar hoax Kemudian Definisi tipe dampak dan peraturan hukum terkait hoax Kemudian Kita akan membahas literasi berita Kemudian yang keempat Kita akan membahas tentang Memberiksa fakta Nah, ini pendahuluan atau latar belakangnya Adik-adik sekalian Nah, yang pertama Jadi saya akan membahas dulu tentang Perkembangan media Jadi, kalau kita bicara tentang Perkembangan media itu Mulai dari Apa? Teknologi media itu Mulai dari mesin cetak ya Mesin cetak Kemudian Radio Kemudian televisi Kemudian berkembang sampai dengan Gadget ya Yang disupport dengan Internet Nah, untuk perkembangan medianya sendiri Ini dulu Sebelum Apa namanya Teknologi Media atau internet itu Semakin masif Itu ada televisi Ada radio Dan ada surat kabar Nah, itu dulu Produsen Yang memberikan kita informasi Dan kita sebagai konsumennya Dan sifatnya biasanya Satu arah tuh Nggak interaktif ya Gitu loh Kawan-kawan Siswa SMPK penabur Nah, dengan kondisi seperti ini Biasanya kita cuma Diposisikan untuk Menerima informasi saja Gitu loh Dan informasinya mungkin Masih terbatas ya Gitu loh Karena mungkin jumlah televisi Channel televisi dulu Belum sebanyak sekarang Radio pun juga Seperti itu Dan Koran Atau media Gitu loh Sebelum ada media daring Pun juga Tidak seperti Sebanyak sekarang Nah, posisinya dulu itu Mungkin bapak ibunya Dari kawan-kawan Adik-adik Itu menerima informasi Dari ketiga platform media ini Gitu loh Ketiga Bentuk media ini Gitu loh Dan Biasanya Kalau untuk menanggapi Itu Cukup sulit ya Gitu loh Misalkan Ke surat kabar Atau koran Walaupun ada yang namanya Kolom pembaca Gitu loh Itu butuh waktu Terus Kalau Di radio Itu mesti Melalui telepon rumah Mungkin Untuk interaksinya Untuk televisi Mungkin mesti Diwawancara dulu ya Mesti di Apa namanya Dikunjungi oleh Jurnalisnya Gitu loh Kalau Tidak Kita cuma Sebatas Menerima informasi Saja Nah, ini Perkembangan media Dulu Jadi model Siklus informasinya Seperti ini Adik-adik Kemudian Kalau sekarang Itu ada Televisi Ada radio Ada Koran Ada tabloid Nah, cuma Bertambah nih Dengan perkembangan Teknologi digital Atau internet Ada yang namanya Platform Media sosial Nah Dengan bertambahnya Platform media sosial ini Sifat komunikasi Atau sirkulasi informasinya Pun juga berbeda nih Adik-adik Kawan-kawan Nah, berbedanya di mana? Berbedanya adalah Kalau Sebelumnya itu satu arah Sekarang sudah bisa dua arah Jadi informasi yang ada Di Televisi Yang ada di radio Yang ada di koran Atau di Kanal-kanal Platform Media sosial Itu Bisa masuk Melalui Gadgetnya kita Dengan berbagai Platform ya Entah itu di Facebook Di Twitter Atau di Instagram Atau di Youtube Atau di TikTok Atau nanti hadir Di platform-platform Media sosial lainnya Semuanya kita Hari ini Mudah Sangat mudah Mendapatkan Informasi Makanya disebut Hari ini kita Menghadapi Atau mengalami Era Bancirnya Informasi Dan kita Selain menerima Kita pun juga bisa Memproduksi konten Bapak Bapak ibu Bapak ibu dan Kawan-kawan Jadi Setiap Harinya Mungkin ribuan Atau puluhan ribu Konten Di Indonesia Atau di dunia ini Itu terbentuk Atau Tercipta Atau Terpublikasi Di Berbagai Kanal Media Jadi Baik Media Arus utama Ataupun Media Sosial Nah Konsekuensi Di tengah Banjirnya Informasi Ini Adalah Yang kita Perhatikan Bapak ibu Dan Adik-adik Yakni Munculnya Informasi Yang tidak Benar Atau Populernya Sering Kita Dengar Sebutannya Adalah Hoax Atau Hoax Atau Kabar Bohong Nah Itulah Resikonya Konsekuensi Yang kita Hadapi Hari ini Nah Kita akan Lihat Ini Tadi Sudah Dibahas Semua Bisa Menjadi Produsen Semua Bisa Menjadi Distributor Semua Bisa Menjadi Konsumen Kita semua Saling Terhubung Sekarang Nah Ini Kita Coba Lihat Bapak ibu Dan Adik-adik Kalau Total Populasi Di Indonesia Itu Jumlah Penduduknya Sekitar 274 Juta Nah Pengguna Internetnya Itu Ada 202 Juta Atau 73,7% Dari Total Penduduknya Nah Kalau Saya Lihat Kecenderungannya Bapak ibu Dan Adik-adik Jumlah Pertumbuhan Internet Atau Penetrasi Internet Itu Setiap Tahunnya Naik Direntang 5-10% Setiap Tahunnya Sedangkan Kalau Populasi Itu Mungkin 0,5-1% Atau 1% Lebih Nah Jadi Ini Masih Ada Kemungkinan Bapak ibu Dan Adik-adik Kalau Tahun-tahun Kedepan Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Akan Semakin Banyak Apalagi Kalau Kita Melihat Beberapa Faktor Misalkan Belum Semua Daerah Masuk Internet Misalkan Daerah-daerah Pendalaman Kemudian Yang Kedua Gadget Gadget Sekarang Semakin Murah Kemudian Provider Internet Atau Penyedia pulsa Atau paket data Pun juga Semakin Murah Nah Ini Tidak Menutup Kemungkinan Atau Melihat Trendnya Ini Akan Terus Meningkat Artinya Ketika Banyak Yang Menggunakan Internet Banyak Yang Menggunakan Gadget Banyak Yang Menggunakan Media Sosial Sudah Barang Tentu Akan Semakin Banyak Informasi Atau Konten Yang Beredar Di Media Sosial Yang Akan Kita Terima Kurang Lebih Seperti Itu Nah Tadi Yang Saya Bahas Yang Saya Tekankan Kita Ada Masalah Dengan Hoax Nah Ini Survei Dari Kata Data Insight Center Saya Ambil Dari Berita 1.com Jadi Kata Data Insight Center Ini Bekerja Sama Dengan Com Info Survei Tahun 2020 Dan Temuannya Adalah Setidaknya 30% Sampai 60% Orang Indonesia Terpapar Hoax Saat Mengakses Dan Berkomunikasi Melalui Dunia Maya Nah Disini Mungkin Tadi Di awal Aku udah Nanya Siapa Dari Kawan-kawan SMPK Penabur Yang Tahu Definisi Hoax Nah Bisa Jadi Mungkin Dikarenakan Sudah Mendengar Berita Atau Di media Sosial Tidak Menutup Kemungkinan Bapak Ibu Guru Serta Kawan-kawan Juga Menerima Hoax Di media Sosial Melihat Hoax Atau Bahkan Juga Secara Tidak Sengaja Bisa Jadi Kita Menyebarkan Hoax Nah Coba Bisa Dicek Lagi Media Sosial Jangan Jangan Kita Termasuk Menyebarkan Hoax Karena Kalau Kita Menyebarkan Hoax Tentu Itu Akan Mengalami Kerugian Baik Bagi Diri Kita Sendiri Maupun Orang Lain Oke Kemudian Ini Data Dari Mavindo Bapak Bapak Ibu Dan Kawan-kawan Siswa Ini Aku Masukkan Dari 2018 Sampai Dengan 2020 Jadi Jumlah Hoax Yang Ditemukan Oleh Pemeriksa Fakta Mavindo Dan Didibang Atau Diperiksa Faktanya Oleh Para Pemeriksa Fakta Mavindo Tahun 2018 Itu Ada 997 Hoax Nah Kemudian Terus Meningkat Tahun 2019 Menjadi 1221 Hoax Dan 2020 Itu Menjadi 2304 Hoax Bayangkan Jadi Kalau Di rata-rata Itu Setiap Bulannya Berapa Setiap Minggunya Berapa Setiap Harinya Berapa Kita Bisa Hitung Sendiri Nah Padahal Yang Menarik Adalah Bapak Ibu Dan Kawan-kawan Siswa Tahun 2018 Itu Mungkin Belum Ada Momentum Yang Begitu Ramai Belum Ada Hajat Besar Yang Dilakukan Di Indonesia Masih 1997 Dan Mungkin Kalau Ada Hanya Pilkada Nah Kemudian 2019 Itu 1221 Bertepatan Dengan Pemilu Serentak Nah Setelah Pemilu Hajat Nasional Tahun 2020 Kami Pikir Itu Akan Berkurang Tapi Kenyataannya Terus Berkembang Menjadi 2304 Nah Salah Satunya Sumbangsinya Didapat Dari Hoax Mengenai COVID-19 Dan Vaksin Seperti Itu Nah Untuk 2021 Ini Masih Dihitung Oleh Kawan-kawan Pemeriksa Fakta Mavindo Nah Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Apakah Mengikuti Trend Kenaikan Sekarang Atau Bisa Start Dan Kita Harapannya Mungkin Bisa Turun Hoax Di Tahun 2021 Semoga Nah Kemudian Setelah Melihat Data tersebut Kita Masih Bicara Latar Belakangnya Bapak Ibu Dan Kontohan Siswa Ini Saya Ambil Survei Dari Masyarakat Telematika Indonesia Jadi Ketika Ditanyakan Kepada Audiencenya Seberapa Seringkah Anda Menerima Hoax Jawabannya Tahun 2017 Dan 2019 Yang Paling Tinggi Masih Setiap Hari Artinya Kalau Kita Melihat Sebaran Hoax 60% Mereka Mengakses Internet Itu Bisa Terpapak Hoax Kemudian Ini Juga Ada Data Setiap Hari Paling Tinggi Mereka Menerima Hoax Nah Ini Bisa Jadi Cepat Atau Lambat Kita Pun Akan Menerima Kabar Hoax Nah Ini Yang Perlu Kita Waspada Bapak Ibu Guru Dan Kauan-kauan Siswa Selain Setiap Hari Ada Peningkatan Dari 2017 Dan 2019 Yakni Seminggu Sekali Nah Kemudian Satu Bulan Sekali Kemudian Disusul Lebih Dari Satu Kali Per Hari Persentasinya Seperti itu Bapak Ibu Guru Dan Kawan-kawan Siswa Nah Kita Lanjut Lagi Masih Dari Mastel Pertanyaan Berikutnya Mengapa Anda Mengira Suatu Hoax Yang Anda Terima Itu Adalah Bukan Hoax Jawabannya Adalah Diperoleh Dari Orang Yang Dapat Dipercaya Ini 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 Bisa Saya Tegaskan Kepada Bapak Ibu Guru Dan Kawan-kawan Adalah Ketika Kita Mendapatkan Informasi Atau Satu Kabar Yang Belum Tentu Kebenarannya Jangan Kita Langsung Percaya Dikarenakan Yang Membagikan Adalah Orang-orang Dekat Kita Nah Itu Tidak Boleh Sedapat Mungkin Ketika Kita Menerima Informasi Atau Mendapatkan Kabar Yang Kita Lihat Adalah Informasinya Bukan Siapa Yang Menyampaikannya Bisa Jadi Keluarga Kita Teman Kita Sahabat Kita Justru Mereka Dapat Informasi Dari Yang Lain Terus Main Disebarkan Kepada Kita Ternyata Itu Adalah Kabar Hoax Nah Kemudian Kalimatnya Meyakinkan Nah Itu Ciri-cirinya Bapak Ibu Dan Kawan-kawan Siswa Hoax Itu Biasanya Dibuat Oleh Para Pembuatnya Dengan Kalimat Meyakinkan Misalkan Sebarkan Piralkan Apabila Tidak Disebarkan Apabila Tidak Dipiralkan Anda Akan Begini Begini Akan Sakit Akan Apa Dan Segala Macam Orang Yang Anda Sayangi Akan Apa Dan Segala Macam Jadi Dibubuhi Oleh Apa Namanya Kalimat Meyakinkan Dan Menakutkan Juga Jadi Itu Biasa Masuk Dalam Kategori Clickbait Jadi Hati-hati Dengan Judul-judul Yang Sifatnya Clickbait Nah Kemudian Terpengaruh Pilihan Politik Atau Kubu Atau Afiliasi Atau Organisasi Nah Jadi Ketika Kita Menerima Informasi Atau Satu Kabar Kita Harus Geser Dulu Penilaiannya Kita Atau Subjektifitasnya Kita Terhadap Seseorang Atau Terhadap Sekelompok Orang Nah Itu Harus Dipinggirkan Dulu Jadi Ketika Kita Membaca Informasi Tersebut Atau Melihat Kabar Tersebut Itu Kita Melihat Dan Membacanya Dengan Posisi Yang Netral Kemudian Terbawa Ujaran Kebencian Nah Ini Hati-hati Adik-adik Jangan Mudah Terhasut Itu Karena Salah Satu Ciri Hoax Itu Adalah Kalimat-kalimatnya Atau Diksinya Menghasut Misalkan Oh Si Ini Dari Kelompok A Si Itu Melakukan Ini Melakukan Apa Namanya Penghinaan Ini Atau Tidak Tidak Simpati Dan Tidak Empati Terhadap Kelompok Ini Nah Itu Hati-hati Jangan Mudah Terhasut Untuk Itu Karena Itu Biasanya Dilakukan Oleh Para Pembuat Dan Penyebar Hoax Untuk Menyentuh Sisi Emosionalnya Kita Sisi Egonya Kita Seperti Itu Jadi Mesti Hati-hati Nah Permasalahannya Ini Bapak Ibu Dan Kawan Kawan Siswa Data Dari Survei Daily Sosial Dan Jackpad Mobile Survei Mengatakan 51% Cuek 44% Sulit Mendeteksi Hoax Nah Ini Jadi PR Kita Sampai Dengan Sekarang Jadi Hoax Banyak Nah Tapi Warganetnya Atau Masyarakatnya Itu Tidak Mempunyai Kemampuan Untuk Mendeteksi Hoax Sebanyak 44% Ditambah Lagi 51% Cuek Gak Peduli Dengan Hoax Ini Nah Mudah-mudahan Ini gak Terjadi Kepada Adik-adik Ya Gitu Karena Kalau Misalkan Hari ini Tidak Mempunyai Kemampuan Untuk Memeriksa Fakta Itu Kayaknya Ketinggalan Dih Aneh Dih Kenapa Karena Sekarang Ketika Kita Bekerja Di Instansi Tertentu Dimanapun Itu Memeriksa Fakta Itu Menganalisis Kemudian Membuat Laporan Itu Wajib Bisa Dimiliki Oleh Para Karyawannya Atau Para Pekerjanya Nah Kemudian Jangan Sampai Cuek Juga Kenapa Kalau Misalkan Kita Cuek Kita Tidak Peduli Satu Saat Kita Atau Orang-orang Terdekat Kita Atau Orang-orang Yang Kita Sayangi Tertimpa Masalah Dengan Hoax Atau Terkait Hoax Kita Tidak Bisa Membantu Padahal Kalau Kita Bisa Membantu Sedari Awal Kita Bisa Membangun Kepedulian Kepada Mereka Kepada Orang-orang Terdekat Kita Untuk Hati-hati Dengan Yang Namanya Hoax Seperti Seperti Itu Dan Ini Jumlah Pengguna Internet Ya Gitu Loh Di Sorry Sosial Media Di Indonesia Ini data Dari We are Social Dan Hotsuite Januari 2021 Memang Paling Banyak Mayoritas Adalah Generasi G Dan Generasi Millenial Gitu Loh Ini Yang Umurnya 18 Sampai 24 Kemudian 25 Sampai Dengan 34 Nah Mereka Ini Adalah Atau Kakak-kakaknya Dari Adik-adik Di Sini Ini Banyak Menggunakan Media Sosial Nah Kemudian Disusul Generasi Boomer Bapak Ibu Kita Atau Kakek Nenek Kita Baby Boomer 35 Sampai Dengan 54 Nah Sedangkan Adik-adik Sendiri Ini Berada Di Posisi Ini 13 Sampai Dengan 17 Tahun Gitu Artinya Gitu Kalau Bicara Tentang Media Sosial Gitu Masuk Dalam Digital Native Adik-adik Disini Cukup Dekat Dengan Generasi Z Dan Generasi Millenial Dengan Kakak-kakak Nah Jadi Kurang Lebih Adik-adik Disini Bisa Mengetahui Perkembangan Media Sosial Seperti Apa Sih Dan Apa Sih Yang Harus Kulakukan Agar Aku Tidak Terjebak Dengan Masalah Hoax Dan Agar Aku Tetap Menjaga Etika Di Media Sosial Seperti Itu Karena Karena Ini Kalau Digabungkan Antara Adik-adik Dengan Generasi Z Dan Generasi Millenial Kakak-kakaknya Kalau Digabungkan Persentasinya Sangat Besar Sebagai Pengguna Sosial Bahkan Saya Pernah Baca Itu Dalam Satu Hari Generasi Z Dan Generasi Millenial Untuk Update Di Media Sosial Postingannya Minimal Sehari Dua Kali Sehari Maksimal Bisa Sampai Dengan 8 Kali Kalau Ini Konten-konten Yang Dibagikan Adalah Positif Merupakan Artikel Periksa Fakta Tentu Akan Membantu Kita Untuk Memerangi Hoax Yang Memberikan Dampak Negatif Atau Kerugian Secara Materi Atau Imateri Seperti Itu Nah Sekarang Kita Akan Masuk Ke Definisi Tipe Dampak Dan Peraturan Hukum Terkait Hoax Nah Jadi Bapak Ibu Dan Adik-adik Hoax Itu Kalau Saya Mengambil Dari Window Wals 2006 Dalam Science Dikatakan Kata Hoax Mulai Digunakan Sekitar Tahun 1808 Atau Abad 17 Tetapi Kalau Misalkan Kita Lihat Lagi Mau Kita Cari Lagi Dari Berbagai Literatur Ada Juga Yang Mengatakan Hoax Ditemukan Abad 15 Kemudian Abad 16 Kemudian Abad 18 Kemudian Ada Yang Mengatakan Pertama Kali Kemunculannya Di Tiongkok Ada Di Eropa Ada Di Amerika Serikat Kemudian Ada Yang Mengatakan Isu Yang Pertama Kali Muncul Adalah Apa Namanya Kriminal Kemudian Ada Yang Mengatakan Urban Lezen Ada Yang Mengatakan Kesehatan Ada Yang Mengatakan Tentang Politik Nah Ini Dari Macam-macam Literatur Itu Memaparkan Terkait Sejarahnya Nah Ini Bisa Dicari Atau Diteliti Lebih Dalam Oleh Adik-adik Yang Berminat Untuk Mengetahui Hoax Lebih Rinci Lagi Nah Kata Hoax Ini Berasal Dari Kata Hokus Yang Merupakan Singkatan Dari Hokus Fokus Jadi Semacam Mantra Dari Aksi Sulap Di Atas Panggung Atau Biasa Kita Kenal Dengan Abra Kadabra Abra Kadabra Atau Bim Salabim Kemudian Mungkin Kalau Yang Sekarang Ini Pesulap Kekinian Ini Pak Tarno Jadi Apa Jadi Intinya Hoax Itu Adalah Mengelabui Adalah Menipu Jadi Kalau Kita Kontekskan Dalam Kegiatan Pesulap Itu Menggunakan Kecepatan Tangan Bisa Menghilangkan Barang Yang Ada Di Tangannya Nah Kalau Kita Lihat Definisinya Misalkan Di KBBI Hoax Itu Adalah Kabar Yang Tidak Benar Informasi Yang Tidak Benar Atau Di Oxford Dictionary Itu Dikatakan Hoax Itu Fungsinya Mengelabui Baik Untuk Becandaan Ataupun Bahkan Sampai Dengan Merugikan Orang Lain Nah Meski Begitu Saya Pernah Menemukan Pertanyaan Apakah Kalau Bohongnya Untuk Kebaikan Itu Bukan Hoax Nah Tetap Saja Kalau Kita Bohong Apapun Alasannya Apapun Motivnya Itu Tetap Hoax Mau Untuk Kebaikan Atau Sebutnya Bohong Putih Dan Segala Macam Itu Tetap Saja Hoax Karena Tidak Benar Tidak Sesuai Dengan Fakta Dan Data Kemudian Nah Hoax Ini Bapak Ibu Dan Adik Adik Siswa Masuk Kedalam Payung Kekacauan Informasi Nah Ini Saya Ambil Dari First Draft News First Draft News Ini adalah Lembaga Internasional Yang Berkonsentrasi Terhadap Kebenaran Informasi Di Media Nah Ada Kekacauan Informasi Apa Namanya Grafis Yang Dibuat Oleh First Draft Itu Dibagi Menjadi Tiga Ada Misinformation Ada Disinformation Ada Mal Information Apa sih Definisi Dan Perbedaan Dari Ketiganya Nah Mal Information Itu Atau Mal Informasi Bapak Ibu Dan Kawan Kawan Siswa Adalah Kabar Yang Tidak Benar Yang Dibagikan Secara Tidak Sengaja Oleh Seseorang Tanpa Bermaksud Merugikan Orang Lain Itu Yang Dimaksud Dengan Misinformasi Masuk Kedalam Misinformasi Apa Ini False Connection Atau Koneksi Yang Salah Kemudian Misleading Konten Atau Konten Yang Menyesatkan Nah Ini Misinformasi Nanti Contohnya Akan Saya Berikan Di Bawah Kemudian Ada Disinformation Apa sih Disinformation Disinformation Itu Adalah Kabar Yang Keliru Sudah Tau Keliru Sengaja Dibagikan Oleh Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab Untuk Bermaksud Merugikan Pihak Lain Jadi Sudah Tau Keliru Dia Sengaja Bagikan Dan Maksudnya Adalah Untuk Merugikan Orang Lain Itu Masuknya Kedalam Disinformation Apa Saja Yang Masuk Dalam Disinformation Yaitu Konten Yang Salah Atau False Context Kemudian Konten Tiruan Kemudian Konten Yang Dimanipulasi Kemudian Konten Palsu Nah Ada Satu Mal Information Apa Mal Information Mal Information Itu Informasinya Benar Benar Informasinya Tetapi Dimanfaatkan Atau Digunakan Oleh Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab Untuk Melecehkan Atau Menyerang Seseorang Motifnya Berbagai Macam Mulai Dari Perbedaan Nilai Pilihan Politik Keyakinan Sara Atau Bahkan Sampai Dengan Orientasi Seksual Itu Masuk Kedalam Mal Information Nah Ini Biasanya Ujaran Kebencian Pelintiran Kebencian Masuk Kesitu Bapak Ibu Dan Adik Adik Sekalian Nah Ini Yang Saya Bahas Tadi Ada Tujuh Tipe Mis Dan Disinformasi Dan Ini Saya Atau Kami Makhindo Mengambilnya Dari First Drug Kenapa Karena Kami Nilai Tipe Mis Dan Disinformasi Dari First Drug Ini Lebih Sesuai Dengan Sosiologis Masyarakat Atau Pengguna Internet Di Indonesia Walaupun Kalau Kita Lihat Ada Perbedaan Misalkan Washington Post Dia Menggunakan Pinocchio Jadi Kalau Pinocchio Yang Satu Ada Definisinya Apa Pinocchio 2 Apa Pinocchio 3 Apa Sampai Dengan Pinocchio 4 Nah Terus Ada Juga Polityfax.com Ukuran Mis Dan Disinformasinya Dia Menggunakan All Truth Matter Jadi Kalau Misalkan Benar Semua Truth Kemudian Kalau Benar Sebagian Salah Sebagian Ada Penilaiannya Kalau Misalkan Salah Semua Bohong Semua Itu Dinilai 0 Nah Sedangkan Kalau Kita Lihat Dari First Draft Itu Dibagi 7 Kategori Mis Dan Disinformasinya Itu Apa Saja Yang Pertama Satir Atau Parodi Definisinya Tidak Ada Niat Untuk Merugikan Namun Berpotensi Untuk Mengelabui Kemudian Konten Yang Menyesatkan Penggunaan Informasi Yang Sesat Untuk Membingkai Sebuah Isu Atau Individu Kemudian Konten Tiruan Ketika Sebuah Sumber Asli Ditiru Kemudian Konten Palsu Konten Baru Yang 100% Salah Dan Didesain Untuk Menipu Serta Merugikan Kemudian Koneksi Yang Salah Ketika Judulnya Gambar Atau Keterangan Tidak Mendukung Konten Judulnya Apa Foto Yang Disematkan Apa Video Yang Disematkan Apa Isinya Apa Itu Tidak Nyambung Biasanya Begitu Koneksi Yang Salah Kemudian Konten Yang Salah Ketika Konten Yang Asli Dipadankan Dengan Konteks Informasi Yang Salah Misalkan Ada Foto Foto Tersebut Adalah Peristiwa Tahun 2015 Terus Disebarkan Oleh Pembuat Hoax Dan Penyebar Hoax Dikatakan Foto Tersebut Adalah Peristiwa Baru Yang Terjadi Tahun 2020 Itu Masuk Konten Yang Salah Kemudian Konten Yang Dimanipulasi Ketika Informasi Atau Gambar Yang Asli Dimanipulasi Untuk Menipu Hari Ini Mungkin Kita Lebih Mendownload Aplikasi Untuk Editing Foto Atau Editing Video Nah Kemudian Editing Fotonya Editing Videonya Disebarkan Di media Sosial Itu Hati-hati Bisa Saja Tidak Sengaja Atau Tidak Langsung Kita Turut Menyebarkan Hoax Misalkan Merubah Konten Yang Dimiliki Oleh Temannya Kemudian Ternyata Itu Tidak Sesuai Dengan Fakta Kemudian Ada Yang Merasa Tersinggung Kemudian Masuk Kedalam Rana Hukum Nah Kalau Sudah Begini Kita Akan Repot Seperti Itu Nah Saya Akan Berikan Contoh-contohnya Bapak Ibu Dan Adik-adik Siswa Ini Contohnya Misalkan Satir Satir Contohnya Ini Kalau Bisa Dilihat Tangkapan Layar Dalam Laptop Itu Itu Dibagikan Akun Twitter Dia Menyematkan Gambar Spanduk Terus Dituliskan Narasinya Sudah Mulai Terang-terangan Larangan Bersolawat Nah Jadi Dikesankan Apa Namanya Pemerintah Atau Ada Aktifitas Kegiatan Yang Melarang Bersolawat Nah Padahal Faktanya Seperti Apa Kota Larangan Dispanduk Yang Ada Di Poto Tersebut Bukan Berarti Tidak Diperbolehkan Melainkan Nama Salah Satu Kecamatan Di Wilayah Tanggerang Banten Foto Tersebut Sudah Pernah Diunggah Pada Desember 2017 Dan Pada Mei 2019 Foto Itu Kembali Muncul Nah Ini Hati-hati Jadi ketika Kita menerima Informasi Bapak Ibu Dan Kawan-kawan Tolong Dilihat Detail Gambarnya Dan Dilihat Detail Narasi Atau Diksinya Bisa Jadi Mereka Memang Sengaja Membuat Itu Untuk Memancing Emosi Kita Memancing Sisi Tradisionalnya Kita Nah Kalau Kita Terbawa Ini pun Kita bisa Menjadi Masalah Dan Mengalami Kerugian Jadi Hati-hati Dengan Apa Namanya Mis Atau Disinformasi Yang Sifatnya Satir Seperti Itu Kemudian Berikutnya Ini Konten Yang Menyesatkan Dilihat Judulnya Indonesia Satu-satunya Negara Di Dunia Yang Pemerintahnya Bahagia Rakyatnya Jadi Kelinci Percobaan Vaksin Dari Cina Faktanya Bisa Dilihat Di sebelah Kanan Bapak Ibu Dan Kawan Kawan Bukan Hanya Indonesia Sejumlah Negara Juga Melakukan Uji Coba Vaksin Sinova Seperti Brazil Turki Bangladesh Dan Chile Dan Juga Dijuk Coba Kepada Lawan Dari Wuhan Ini Masuk Misleading Konten Nah Ini Sebarannya Di Facebook Lihat Yang Merespon Litenya Sudah Berapa Banyak Komennya Dan 209 Kali Dibagikan Seperti Itu Dan Kita Punya Masalah Sampai Dengan Sekarang Bapak Ibu Dan Adik Adik Siswa Yakni Sebaran Hoax Itu Lebih Banyak Dan Lebih Cepat Dibandingkan Artikel Periksa Faktanya Seperti Itu Kita Lanjut Dulu Ke Contoh Lagi Nah Ini Konten Tiruan Akun TikTok Hotman Paris Hutapea Tadi Yang Disinggung Terkait Fake News Melalui Akun Instagram Hotman Paris Official Resminya Hotman Paris Menyatakan Dirinya Tidak Memiliki Akun TikTok Nah Hati-hati Kalau Ini Dipermasalahkan Dengan Yang Punya Identitas Pribadinya Dipermasalahkan Kerana Hukum Bisa Saja Dan Bisa Dilihat Bapak Ibu Dan Adik-adik Siswa Itu Followers Sudah 23.000 Sekian Bayangkan Kalau Yang Punya Akun TikTok Ini Membagikan Konten Sensitive Atau Konten Yang Berbentuk Iklan Tentu Dia Akan Mengambil Keuntungan Yang Ilegal Jalurnya Karena Sudah Dibantau oleh Hotman Paris Sendiri Kemudian Berikutnya Ini Info Lawangan Kerja Puskesmas Marganada Nah Ini Konten Palsu Masuknya Polsik Situ Bondo Melalui Akun Media Sosial Instagram Dan Polsik Melandingan Di media Sosial Twitter Mengatakan Info Tersebut Tidak Benar Berdasarkan Penelusuran Dan Laporan Aduan Dari Pihak Muskesmas Itu Bondo Nah Jadi Kalau Kita Lihat Isu Atau Tema Hoax Itu Mungkin Kalau Yang Ditemukan Oleh Bapak Ibu Dan Kauan Kauan Siswa Biasanya Politik Dan Sara Tetapi Disusul Belakangan Semenjak Era Pandemi COVID-19 Dan Kemunculan Vaksin Itu Kesehatan Pun Mendapatkan Panggung Yang Cukup Besar Kemudian Disusul Ada Lowongan Pekerjaan Kemudian Ini Koneksi Yang Salah Nah Tadi Kita Lihat Di Atas Koneksi Yang Salah Itu Biasanya Judul Gambarnya Tidak Nyambung Nah Ini Cina Dilaporkan Diam-diam Premasi Korban Virus Corona Karena Jumlahnya Meningkat Lihat Gambarnya Ada Pesawat Terus Ada Barang-barang Yang Sudah Dibungkus Ya Itu Muatan Logistik Nah Faktanya Apa Dari Pesawat Di Bandara Internasional Tianhe Wuhan Bukan Di Wuhan Provinsi Hubei Cina Tengah Dan Tidak Ada Kaitannya Dengan Kremasi Nah Ini Hoax Lagi Disebarkan Oleh Gloranyus Nanti Kita Akan Bahas Terkait Literasi Berita Ini Kemudian Ini Konten Yang Salah Ribuan Mobil Impor Baru Hangus Akibat Ledakan Di Pelabuhan Biret Libanon Nah Dilampirkan Foto Ini Oleh Akun Facebook Bernama Fadlan Akbar Nah Faktanya Seperti Apa Faktanya Foto Tersebut Diambil Pada 13 Agustus 2015 Saat Peristiwa Ledakan Di Pelabuhan Kota Tianjin Cina Bukan Pada Ledakan Di Biret Libanon Yang Terjadi Pada 4 Agustus 2020 Nah Jadi Fotonya Ini Bukan 2020 Tapi Dari 2015 Dan Ini Bukan Di Cina Tapi Libanon Nah Ini Masuk Ke Konten Yang Salah Dan Ini Yang Terakhir Konten Yang Dimanipulasi Nah Lihat Jika Anda Seseorang Muslim Pasti Tahu Kesalahan Orang Ini Nah Ini Fotonya Presiden Jokowi Nah Jadi Ini Pake Metode Flip Bapak Ibu Dan Kawan Siswa Jadi Pak Jokowi Ini Tangan Kanannya Yang di Atas Cuman Dipleaf Oleh Pembuat Hoaxnya Atau Produsen Hoaxnya Tangan Kirinya Ditaruh Di Atas Seperti Itu Dan Ini Cukup Ramai Dibagikan Ratusan Kali Bahkan Sampai Ribuan Kali Setahu Saya Oke Nah Kita Lanjut Setelah Contoh-contoh Ini Alasan Seseorang Menyebarkan Hoax Bapak Ibu Dan Kawan Siswa Yang Pertama Iseng Nah Jadi Ini Hati-hati Karena Karena Banyak Orang Mau Exist Di Media Sosial Dengan Menjadi Yang Paling Cepat Membagikan Kabar Gitu Menembagikan Informasi Padahal Belum Tentu Kabar Itu Benar Atau Sesuai Dengan Fakta Dan Data Nah Jadi Dia Cuma Dapat Dari Grup WhatsApp Misalkan Kemudian Dibagikan Di Media Sosial Ketika Ditanyakan Bermasalah Dengan Hukum Atau Kepolisian Kenapa Membagikan Iya Saya Iseng Saja Nah Biasanya Iseng Ini Berhubungan Dengan Ingin Menjadi Paling Update Gitu Data Itu Yang Terpenting Hari Bukan Lagi Cepat Cepatan Kemudian Bergantung Dengan Gawai Nah Jadi Karena Kebiasaan Bergantung Dengan Gawai Itu Jadi Jadi Salah Tahan 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 Diri Dulu Kita Baca Dengan Seksama Ada Ada Yang Namanya Ekosistemnya Jadi Ada Yang Buat Ada Yang Menyebarkan Dan Ada Yang Konsumsinya Itu Nah Itu Biasanya Kepentingannya Berbagai macam Ada Yang Ingin Memprovokasi Ingin Memecah Belah Kita Kemudian Ada Yang Ingin Mengambil Keuntungan Politik Itu loh Karena Ingin Berkuasa Atau Menyerang Lawan Politiknya Kemudian Ada Yang Ingin Mendapatkan Keuntungan Ekonomi Jangan Salah Itu loh Bahkan Kasus Ada Beberapa Kasus Sebelumnya Sudah Dibawa Kerana Hukum Itu Ada Yang Menyebarkan Hukum Karena Dia Dibayar Atau Dia Dipesan Ada Seperti Itu Nah Kita Mesti Hati-hati Untuk Ini Melawannya Kalau Tadi Saya Katakan Ada Ekosistem Hukum Kita Harus Melawannya Dengan Ekosistem Periksa Fakta Seperti Itu Nah Ini Dampak Hukum Memicu Perpecahan Kita Bisa Lihat Kemarin Ramai Itu Satu Contoh Yang Tidak Bagus Satu Contoh Yang Tidak Baik Jadi Jangan Mau Kita Dipecah Belah Dengan Yang Namanya Hoax Tetap Menyunjung Keberagaman Persatuan Dan Kesatuan Menghormati Dan Menghargai Perbedaan Itu Mesti Kita Lakukan Jadi Jangan Sampai Kita Mau Dipecah Belah Sama Para Pembuat Dan Penyebar Hoax Kemudian Membingungkan Kenapa Bisa Membingungkan Kalau Setiap Hari Bapak Ibu Dan Kawan-kawan Siswa Itu Menerima Hoax Di media Sosialnya Di media Sosial Itu Ada Yang Namanya Efek Eko Kember Dan Filter Bubble Jadi Kalau Kita Menerima Hoax Atau Kita Melike Atau Kita Membagikan Hoax Satu Saja Kita Biasanya Akan Dikelilingi Oleh Kabar-kabar Hoax Dari Akun-akun Media Sosial Lainnya Nah Untuk Supaya Kita Tidak Bingung Salah Satu Caranya Adalah Kita Harus Berhenti Follow Akun-akun Yang Menyebarkan Fox Dan Kita Bisa Beralih Ke Mengikuti Akun-akun Yang Menyebarkan Artikel Periksa Fakta Dan Turut Merespon Akun-akun Tersebut Atau Membagikan Hasil Artikel Periksa Fakta Dengan Seperti Itu Nanti Akun-akun Bapak Ibu Serta Adik-adik Siswa Dengan Algoritma Media Sosial Yang Bekerja Itu Akan Disuguhi Berita-berita Artikel Periksa Fakta Yang Datang Dari Akun-akun Yang Diikuti Kemudian Memicu Ketakutan Misalnya Baru-baru Ini Itu Ada Kejadian Apa Namanya Masyarakat Di Daerah Tentu Itu Tidak Mau Divaksin Dan Lari Ke Hutan Kenapa Karena Dia Mendapatkan Atau Mereka Mendapatkan Hoax Terkait Vaksin Nah Ini Menurunkan Reputasi Yang Namanya Kita Diserang Hoax Kalau Satu Orang Atau Satu Lembaga Diserang Hoax Dimana Hoax Itu Isinya Tidak Benar Isinya Negatif Isinya Menyudutkan Seseorang Atau Lembaga Tentu Menurunkan Reputasi Kepercayaan Terhadap Orang Tersebut Atau Kepercayaan Terhadap Lembaga Tersebut Brandingnya Atau Penilaiannya Di Publik Atau Di Orang-orang Yang Mengetahui Atau Percaya Dengan Hoax Tersebut Tentu Tentu Akan Negatif Dan Itu Akan Sulit Lagi Untuk Mengembalikan Reputasinya Atau Membangun Sistem Yang Membangun Nilai Yang Positif Itu Tidak Mudah Seperti Yang Saya Katakan Tadi Kalau Hoax 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 Sebarannya Lebih Masif Dibandingkan Artikel Periksa Faktanya Sendiri Memakan Korban Jiwa Misalkan Hoax Hoax Terkait Obat Obatan Hoax Terkait Makanan Hoax Tentang Alat-alat Kosmetik Misalkan Campur Cabai Rawit Dan Bawang Putih Untuk Mendapatkan Bibir Yang Merah Misalkan Seperti Itu Yang Ada Bibir Yang Tidak Merah Malah Luka Atau Wajahnya Diberikan Campuran Macam-macam Alat-alat Kimia Malah Rusak Dan Bahkan Kalau Di Luar Negeri Ada Yang Sampai Meninggal Memakan Korban Jiwa Nah Ini Dampak Dampak Hoax Yang Mesti Kita Perhatikan Jadi Tidak Main-main Ketika Kita Menyebarkan Atau Turut Termakan Oleh Hoax Yang Ada Di Media Sosial Nah Ini Hukumannya Bapak Ibu Dan Kauan-kauan Siswa Yang Mesti Kita Perhatikan Biasanya Mereka Yang Terjerat Hoax Akan Ditimpal Dengan Peraturan Hukum Berikut Yang Pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ini Tentang Hukum Pidana Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Ini Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Atau UITE Kemudian Surat Edaran K Polri Nomor 6 X 2005 Ini Tentang Ujaran Kebencian Kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Ini Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis Kemudian Nomor 5 Ini Surat Telegram Polri Nomor ST Slash 1100 Slash 4 Slash Hook Titik 7.1 Titik Slash 2020 Ini Tentang Hoax Yang Mengenai COVID-19 Nah Ini Biasanya Seperti ini Hukum-hukum Yang menyasar Mereka Pembuat Dan Penyebar Hoax Walaupun Ada Beberapa Kasus Pembuat Dan Penyebar Hoax Yang Ketika Bermasalah Dengan Hukum Itu Diselesaikan Dengan Menangis Dan Akhirnya Tanda tangan Di atas Matrai 6000 Oh bukan 6000 Sekarang Karena Matrainya Udah naik Jadi 10.000 Nah Ini Hati-hati Kalau Korbannya Mau Memaafkan Kalau Tidak Memaafkan Tentu Proses Hukum Masih Terus Berjalan Nah Kita Akan Bahas Bagaimana Agar Kita Tidak Terpapar Dengan Hoax Itu Nah Yang Perlu Dipahami Oleh Bapak Ibu Guru Dan Kawan-kawan Siswa Adalah Kita Setidaknya Mempunyai pegangan Yang namanya Literasi Berita Jadi Ketika Kita Mendapatkan Informasi Atau Kita Mendapatkan Kabar Kita Mesti Mengklarifikasinya Kepada Media-media Yang Terpercaya Media-media Yang Kredibel Baik Itu Televisi Baik Itu Radio Baik Itu Koran Tabloid Atau Bahkan Media Daring Atau Media Online Nah Kita Bahas Dulu Yang Pertama Kita Pahami Dulu Yang Namanya Literasi Media Nah Ini Herlina Dalam Bukunya Literasi Media Teori Dan Fasilitasi Mengatakan Bahwa Literasi Media Merupakan Kemampuan Mengakses Menyeleksi Mengevaluasi Dan Memproduksi Konten Media Nah Jadi Yang Digunakan Oleh Kawan-kawan Siswa Atau Adik-adik Siswa Terkait Media Sosialnya Itu Harus Diiringi Jadi Bukan Hanya Smartphone Saja Bukan Hanya Telepon Saja Yang Pintar Penggunanya Saat Menggunakan Media Sosial Atau Berselancar Di Media Sosial Pun Juga Harus Pintar Mau Mengakses Informasi Yang Seperti Apa Tentunya Harus Informasi Yang Baik Informasi Yang Positif Disleksi Informasinya Sesuai Dengan Kebutuhan Dari Para Adik-adik Siswa Terus Dievaluasi Maksudnya Dievaluasi Seperti Apa Ini Benar Atau Enggak Dibandingkan Misalkan Dapat Informasi Dari Temennya Terkait Terkait Satu Hal Misalkan Halo Cek Suara saya Apakah masih jelas Aman Oh Aman Ya Ya Nah Mengevaluasi Misalkan Membandingkan Informasinya Yang didapat Dari media Sosial Dengan Media mainstream Atau media online Seperti itu Dan memproduksi Konten media Nah Kalau Sudah memiliki Kemampuan Mengakses Media-media Mana Atau Informasi Mana Yang mau Diakses Terus Disleksi Sesuai dengan Kebutuhan Atau Passion Atau Keinginan Atau Kebutuhan Dari Kawan-kawan Dari Siswa-siswi Nah Kemudian Dievaluasi Dibandingkan Dilihat Apakah Ini betul Atau Tidak Kemunculannya Di berbagai macam Media Nah Itu bisa Baru Direspon Dengan Memproduksi Konten Media Baik Itu Kontennya Misalkan Narasi Oh Ini Tidak Benar Misalkan Yang Benar Ini Dan Segala Macam Terus Apalagi Misalkan Bikin Konten Apa Cara Menghitung Cepat Matematika Misalkan Cara Menghitung Cepat Oh Saya Punya Rumusan Seperti Ini Yang Baru Dan Segala Macam Blah 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 Atau Punya Apa Namanya Alternatif Platform Eh Kalau Mau Mengedit Bisa Disini Dan Segala Macam Mekanismenya Atau Sistemnya Seperti Ini Atau Caranya Seperti Ini Nah Itu Baru Bisa Setelah Adik Adik Siswa Melakukan Akses Seleksi Dan Evaluasi Tadi Seperti Itu Nah Dalam Konteks Fox Ini Penting Kita Memiliki Kemampuan Literasi Berita Literasi Berita Yaitu Kemampuan Seseorang Menilai Kredibilitas Dan Reliabilitas Informasi Jadi Untuk Menilai Kebenarannya Terus Apa Namanya Pertanggungjawabannya Terus Kemungkinannya Nah Itu Mesti Dipertimbangkan Misalkan Adik Adik Siswa Menerima Informasi Seorang Influencer Terbang Ke Planet Mars Misalkan Seperti Itu Nah Itu Didapat Dari Media Sosial Nah Itu Jangan Langsung Dibagikan Dan Jangan Langsung Dipercaya Nah Kawan Kawan Adik Adik Siswa Bisa Cek Ini Bener Nggak Kalau Influencer Influencernya Siapa Terus Menggunakan Apa Ke planet Mars Terus Sejak Kapan Persiapannya Dan Sedala Macam Nah Cari Di Media-media Yang Credible Media-media Yang Terdaftar Di Dewan Pers Misalkan Atau Media-media Kalau Adik-adik Buka Seperti Detik.com Dia Mencantumkan Alamat Redaksinya Mencantumkan Susunan Redaksinya Mencantumkan Badan Hukumnya Nah Kalau Itu Ada Artinya Media Tersebut Media Dari Tersebut Dapat Dipercaya Dan Artinya Artikel-artikel Yang ada Di dalam Media Tersebut Cenderung Juga Bisa Dipercaya Gitu Nah Kenapa Karena Ketika Satu Media Memproduksi Berita Itu Ada Undang-undang Yang Harus Dia Patuhi Kemudian Ada Peraturan-peraturan Lain Juga Yang Harus Dipatuhi Nah Sebelum Ke Peraturan Hukum Tersebut Kita Lihat Lagi Ini Ada Lima Tujuan Literasi Berita Kenapa Kita Harus Mempunyai Mempunyai Kecakapan Literasi Berita Ini Ada Lima Tujuan Yang Pertama Agar Kita Dapat Mengenali Perbedaan Antara Jurnalisme Dan Bentuk Informasi Lain Antara Jurnalis Dan Penyedia Informasi Nah Jadi Kalau Misalkan Hari Ini Siapa Saja Bisa Membuat Konten Siapa Saja Bisa Membuat Membagikan Informasi Membagikan Kabar Tapi Belum Tentu Itu Bisa Dipercaya Atau Sesuai Dengan Fakta Dan Data Kenapa Karena Perbedaannya Dengan Jurnalistik Atau Jurnalisme Kita Yang Membagikan Konten Itu Biasanya Tidak Melalui Proses Verifikasi Seperti Itu Kemudian Dalam Konteks Jurnalisme Kita Dapat Membedakan Antara Berita Dan Opini Nah Ini Jadi Mesti Dipahami Juga Ketika Hoax Itu Kita Bicara Fakta Yang Tidak Sesuai Tidak Benar Tidak Sesuai Dengan Fakta Dan Data Tapi Kalau Opini Itu Tidak Bisa Kita Sebut Hoax Itu Misalkan Ada Seseorang Menggunakan Baju Pink Pink Atau Merah Merah Marun Ada yang Mengatakan Dia memakai Baju Pink Terus Ada yang Mengatakan Dia memakai Baju Orange Misalkan Seperti itu Nah Ini Bisa Perspektif Atau Kita Melakukan Penilaian Terhadap Tinggi Seseorang Oh Dia lumayan Tinggi Kok Enggak Enggak Begitu Tinggi Hal Yang Sifatnya Opini Itu Tidak Bisa Kita Periksa Faktanya Bapak Ibu Dan Adik Adik Siswa Jadi Yang Kita Bisa Periksa Faktanya Itu Ketika Bicara Terkait Data Terkait Fakta Nah Dalam Konteks Laporan Berita Halayak Dapat Menganalisis Perbedaan Pernyataan Dan Verifikasi Perbedaan Bukti Dan Spekulasi Kemudian Halayak Mampu Mengevaluasi Dan Mendekonstruksi Laporan Berita Dari Berbagai Saluran Media Berdasarkan Kualitas Bukti Yang Disajikan Dan Reliabilitas Sumber Nah Ketika Kita Mendapatkan Informasi Itu Harus Jelas Ukurannya Misalkan Buktinya Bukti Fotonya Kemudian Bukti Orangnya Kemudian Bukti Terkait Yang Diberitakan Barang-barangnya Atau Objek-objek Apa saja Itu Harus Jelas Harus Terukur Harus Dapat Dipertanggungjawabkan Kemudian Halayak Dapat Membedakan Bias Media Dan Bias Halayak Nah Ini Maksudnya Adalah Ketika Kita Memiliki Kemampuan Literasi Berita Kita Bisa Lebih Jelas Lagi Membedakan Antara Yang Namanya Berita Yang Dibuat Melalui Metode Jurnalistik Dengan Bias Halayak Artinya Penilaian Orang Per Orang Atau Sekelompok Orang Yang Berdasarkan Opininya Mereka Berdasarkan Nilai Yang Mereka Pegang Nah Itu Tentu Berbeda Kalau Kita Pahami Literasi Berita Kita Bisa Membedakan Itu Cepat Atau Lambat Sedikit Atau Banyak Nah Ini Peraturan Terkait Pers Atau Literasi Berita Itu Media Yang Membuat Berita Itu Setidaknya Ada Tiga Mereka Ada Dilindungi Oleh UU Pers Kemudian Mereka Harus Bekerja Sesuai Dengan Pedoman Pemberitaan Media Cyber Itu Ada Sembilan Adik-adik Siswa Kemudian Ada Kode Etik Jurnalistik Ada Sebelas Kalau Saya Tidak Peliru Nah Jadi Media Para Jurnalisnya Ketika Bekerja Harus Memegang Sedikitnya Tiga Peraturan Ini Terkait Pers Jadi Kalau Misalkan Ketiga Hal Ini Tidak Dipegang Itu Tentu Pemberitaannya Bisa Dinilai Tidak Berkualitas Bahkan Bisa Bermasalah Mungkin Saja Dengan Pokes Mungkin Saja Dengan Apa Namanya Pelecehan Atau Hal-hal Lain Yang Sifatnya Melanggar Undang-undang Nah Ini Yang Mesti Diperhatikan Ketika Kita Memahami Literasi Berita Selain Kita Pahami Isi Beritanya Kita Pahami Bentuk Medianya Kita Pahami Juga Aturan Aturan Atau Payung Hukum Bagaimana Ketika Mereka Menjalankan Pekerjaannya Seperti Itu Kalau Influencer Atau Buzzer Atau Orang-orang Personal Tentu Tidak Menggunakan Hukum Ini Atau Tidak Menggunakan Peraturan Ini Seperti Itu Nah Ini Yang Mesti Dipahami Juga Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Literasi Berita Yang Disebarkan Oleh Media Itu Dibagi Ada Empat Kuadran Media Bapak Ibu Dan Adik Adik Siswa Kuadran Satu Itu Media Arus Utama Portal Berita Versi Online Media Arus Utama Dan Ini Kalau Kuadran Satu Ini Dia Terdaftar Di Dewan Pers Dan Memiliki Susunan Dan Alamat Redaksi Yang Jelas Nah Ini Kalau Kuadran Dua Media Komunitas Terus Media Keagamaan Media Lain Seperti Media Mahasiswa Atau Keumasan Media Dalam Rintisan Ini Masuk Dalam Kuadran Dua Jadi Mereka Mematuhi Kode Etik Jurnalistik Pedoman Pemberitaan Media Cyber Tetapi Mereka Tidak Terverifikasi Atau Belum Terdaftar Di Dewan Pers Nah Yang Bahaya Ini Media Yang Masuk Kategori Tiga Media Abal Abal Media Buzzer Media Saram Media Hoax Media Propaganda Tadi Salah Satunya Misalkan Yang Dibagikan Oleh Situs Gelora News Sebelumnya Mudah-mudahan Ada Perubahan Dan Masih Ada Media Media Lain Pun Yang Membagikan Isinya Hoax Dan Itu Kita Bisa Lihat Kecenderungan Isi Dari Informasi Atau Kabar Yang Dibagikan Nah Kuadran 4 Itu Media Yang Kuning Atau Media Partisan Yang Memang Sengaja Dibuat Atau Dibentuk Untuk Mendukung Seseorang Atau Kelompok Orang Untuk Kepentingan Dirinya Nah Ini Memeriksa Fakta Jadi Kurang lebih Waktu saya Sisanya 30 Menit Saya Tidak Akan Lama-lama Di Sini Karena Kita Akan Praktik Nanti Setelah Ini Sedikit Saja Saya Sampaikan Jadi Untuk Periksa Fakta Itu Pemeriksa Fakta Organisasinya Itu Bergabung Di Dalam IFCN Jadi Mavindo Sendiri Itu Sudah Tersertifikasi Oleh IFCN Apa IFCN IFCN Adalah Lembaga Internasional Jadi Kepanjangannya International Fact-checking Network Di Dalam Itu Tergabung Organisasi Media Dan Non-media Yang Mempunyai Fokus Atau Konsentrasi Terhadap Periksa Fakta Nah Aktivitas Periksa Fakta Itu Apa Mulai Dari Fact-checking Yang Dilakukan Di Apa Namanya Internal Dari Organisasi Kemudian Dibanking Melihat Dinamika Isunya Di Berbagai Macam Media Kemudian Melakukan Verifikasi Nah Ini Aktivitasnya Nah Sedikit Informasi Bapak Ibu Dan Kawan Kawan Siswa Sampai Dengan Sorry 2017 Itu Ada 114 Organisasi Periksa Fakta Di Dunia Kemudian 2018 Itu Seingat Saya Ada 149 Nah Untuk 2020 Itu 180 Sampai 200 Organisasi Periksa Fakta Yang Ada Di Dunia Gitu Nah Ini Cuma Baru Beberapa Persennya Saja Dari Jumlah Negara Yang Ada Di Dunia Dan Kalau Adik-adik Siswa Yang Berminat Untuk Menjadi Pemeriksa Fakta Itu Bisa Diseriuskan Dari Sekarang Karena Ranah Pemeriksa Fakta Itu Bekerjanya Bisa Di Platform Media Sosial Kemudian Pemerintahan Kemudian Di Media Atau Di NGO Dan Komunitas Seperti Itu Nah Ini Beberapa Lembaga Pemeriksa Fakta Di Indonesia Ini Yang saya Berikan Kotak Merah Ada Liputan 6 Kemudian Ada Suara.com Ada Mafindo Ada Kompas Ada Tempo Nah Ada Juga Yang Dari Afrika Kemudian Ada Juga Dari Prancis Ada Juga Dari Brazil Dan Lain Lain Dan Ini Bisa Dikunjungi Oleh adik-adik siswa Dengan Mengunjungi Website IFJN Atau Mengetikan Nama-nama Organisasi ini Pada Mesin pencari Nah Ini Sedikit Teknis Dari Saya Bagaimana Mendefeksi Hoax Yang pertama Perhatikan URL-nya Jadi Para Pembuat Hoax Atau Penyebar Hoax Biasanya Mereka Menggunakan Modus Merubah URL Seperti Kompas.com Diganti Menjadi Kompas.info Misalkan Seperti itu Atau Kompas.info.if Misalkan Seperti itu Misalkan Itu Benar Kemudian Pastikan Judul Dan Isinya Berhubungan Jadi Ketika Menerima Kabar Itu Judul Dan Isinya Dilihat Apakah Nyambung Atau Enggak Kalau Enggak Nyambung Antara Judul Foto Video Dan Isinya Itu Bisa Dicurugai Salah Satu Bentuk Hoax Kemudian Periksa Waktu Penayangan Jangan Lupa Modus Para Pembuat Dan Penyebar Hoax Adalah Membagikan Kabar Lama Dibuat Seakan Akan Baru Kemudian Periksa Foto Dan Video Yang Disematkan Kalau Fotonya Sudah Asimetris Perkiraannya Dari Adik-adik Siswa Adalah Editan Atau Videonya Adalah Potongan Bisa Jadi Itu Adalah Hoax Kemudian Teliti Sumber Asli Dicari Siapa Yang Menyebarkan Pertama Kali Terus Dilihat Dengan Literasi Beritanya Tadi Di Media Daring Sudah Belum Pemberita Nah Kemudian Bandingkan Dengan Sumber Lain Agar Kita Bisa Mengetahui Secara Komprehensif Informasinya Dari Media Media Daring Lainnya Dan Agar Kita Tidak Terjebak Dengan Bias Media Atau Bias Information Seperti Itu Nah Ini Teknik Memeriksa Fakta Ini Adik-adik Menggunakan Laptop Semuakah Ada Yang Mungkin Pak Handphone Juga Pak Dedy Oke Mungkin Kalau Yang Menggunakan Ini Laptop Lebih Mudah Nanti Kita Akan Coba Teknik Memeriksa Fakta Menggunakan Mesin Pencari Misalkan Kalau Ada Hoax Yang Mengatakan Apa Namanya Kak Jimmy Pak Jimmy Gitu Apa Namanya Menjadi Astronom Akan Ke Planet Mars Dalam Waktu Dekat Misalkan Begitu Nah Itu Bisa Dicari Dengan Mengetikan Nama Pak Jimmy Langsung Ke Mesin Pencari Baik Google Atau Yandek Kenapa Karena Nama Pak Jimmy Itu Identik Jimmy Twerah Tentu Satu Mungkin Di Indonesia Gitu Gak Ada Lagi Gak Gak Ada Lawan Nah Itu Bisa Dicek Di Mesin Pencari Google Dan Yandek Caranya Dengan Adik Adik Siswa Mengetikan Namanya Pak Jimmy Nanti Akan Keluar Apakah Betul Pak Jimmy Mau ke Planet Mars Atau Jangan-jangan Itu karangan Atau Fox Yang dibuat Oleh pihak-pihak Yang tidak Bertanggung jawab Seperti Itu Kemudian Ini Teknik Memeriksa Fakta Memeriksa Keaslian Gambar Foto Caranya Bisa Dengan Menggunakan Google Image Jadi Bisa Buka Google Kemudian Di sebelah Kanan Atas Ada Gambar Bisa Klik Gambar Atau Bisa Ke Google Image Langsung Klik Logo Search By Image Sebelumnya Syaratnya Adalah Kita Terlebih Dahulu Menyimpan Foto Yang Akan Kita Periksa Kemudian Kita Search By Image Nanti Akan Keluar Foto Tersebut Aslinya Foto Siapa Dan Dimuat Atau Ditayangkan Di Platform Apa Atau Website Apa Dan Selain Google Biasanya Saya Menggunakan Yandex Kenapa Karena Biasanya Google Kurang Karena Filterinya Atau Penyaringannya Lebih Ketat Kalau Google US Kalau Yandex Itu Milik Rusia Seperti Itu Dan Filterinya Lebih Longgar Kalau Yandex Seperti Itu Dan Ini Teknik Memeriksa Fakta Melalui Lokasi Jadi Biasanya Ada Dalam Bentuk Foto Gedung Atau Nama Jalan Atau Dalam Bentuk Video Nama Jalan Bentuk Gedung Atau Nama Gedung Dan Segala Macamnya Kita Disuruh Cek Lokasinya Dimana Adik Adik Siswa Bisa Menggunakan Google Maps Google Street Atau Google Earth Nanti akan Kita Praktikan Jadi Untuk Pemeriksa Fakta Itu Bukan Profesi Yang Tidak Ada Resiko Dan Tidak Bisa Dilakukan Sendiri Kenapa Ini Buktinya Ketika Itu 2019 Saya Menjadi Korban Bully Di Media Sosial Nah Ini Bisa Dilihat Bapak Ibu Dan Adik Adik Siswa Salah Satu Admin Mavindo Lagi Pertontonkan Kebodohan Bencarkan Literasi Dengan Cara Salah Satir Sarkas Kok Masuk Kategori Hoax Bodoh Banget Nah Jadi Pelakunya Itu Merubah Pemberitaan Template Berita Dari Detik.com Nah Judulnya Ini Tiba Di Den Hak Prabowo Ajukan Bugatan Kemahkamah Internasional MMA UFC Nah Mungkin Kita Tahu MMA UFC Itu Olahraga Tarung Bebas Tapi Kalau Orang Tua Kita Atau Kacian Nenek Kita Belum Tentu Tahu Bisa Saja Mereka Termakan Nah Cuma Dibilang Katanya Ini Satir Terus Dinilai Saya Bodoh Padahal Kalau Kita Lihat Kategori First Draft Ini Masuk Dalam Kategori Misinformasi Dan Disinformasi Itu Yang Kedua Kalau Detik News.com Menuntut Dengan UU Pers Atau UU ITE Bisa Nggak Kena Pelakunya Bisa Nah Ini Tidak Sampai Disitu Saja Saya Dibully Disini Macem-macem Ini Jam 12 Malam Sekitar Jam 12 Malam Saya Dapat Informasinya Admin Belum Balas Komen Biar Biar Aja Model Begini Jadi Admin Gara Ada Orang Ada Orang Nggak Ngerti Sarkas Kok Konten Sarkasnya Dijadikan Hoax Kemudian Bakal Dimut Dikik Nah Disini Saya Tandai Merah Lagi Fotonya Itu Foto Saya Dulu Sebelum Menggunakan Sampo Tertentu Jadi Masih Agak Pendek Nah Itu Dia Tulis Jangan Lohina Wajah Nah Justru Disini Saya Senang Itu Bapak Ibu Guru Dan Adik-adik Siswa Kenapa Karena Dia Betul Satirnya Itu Baru Satir Itu Baru Sarkas Yang Betul Kalau Yang Detik Tadi Itu Bukan Satir Dan Sarkas Gitu Oke Kemudian Ini Apa Gak Bisa Bedain Sarkas Satir Nah Ini FB-nya Yang Bego Kok Bisa Dijadikan Fact-checker Saya Bukan Fact-checkernya FB Saya Fact-checkernya Mafindo Dan Mafindo Memang Betul Terjasama Dengan FB Jadi Salah Gini Dia Kemudian Akun Saya Hilang Dalam Waktu Tertentu Beberapa Lama Sehari Kalau Nggak Salah Seharian Dan Sukurnya Sekarang Sudah Balik Lagi Sudah Bisa Digunakan Dan Tidak Berlanjut Kepada Akun 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 Lainnya Seperti Itu Makanya Saya Katakan Tidak Bisa Sendiri Dan Ini Perlu Dibantu Oleh Bapak Ibu Guru Perlu Dibantu Oleh Siswa Siswi SMPK Penabur Yang Keren Keren Tadi Seperti Itu Dan Ini Kalau Mau Tahu Tentang Mafindo Bisa Klik Link Ini Link Nah Atau S.id Slash Mafindo Atau Ini Nanti Linknya Akan Untuk Mengetahui Bagaimana Terjadi Relawan Mafindo Bagaimana Terkait Kalimah Sada Atau Chatbox Anti Hoax Di Mafindo Yang Bekerja Sama Dengan Whatsapp Bagaimana Hoax Buster Tools Yang Dimiliki Oleh Mafindo Situs Trumback Hoax .id Database Periksa Fakta Covid-19 Situs Organisasi Mafindo Dan Forum Antipitnah Hasut Dan Hoax Nanti Akan Saya Klik Linknya Dan Ini Relatif Dan Ini Kita Masuk Ke Contoh Soal Yang Dinanti Nanti Oke Mungkin Sebelum Saya Masuk Ke Contoh Soal Jadi Ini Ada Sisa Waktu 30 Menit Pak Oki Mungkin Sudah Dibagi Kelompoknya Pak Oki Nanti Kelompoknya Dibagi Randomize Oh Dibagi Randomize Saja Oke Kalau Begitu Mungkin Bisa Langsung Dibagi Kelompok Saja Pak Oki Jadi Nanti Kalau Sudah Dibagi Kita Masuk Ke Breakout Room Kita Bagikan Soalnya Satu Persatu Bisa Pak Oki Iya Jadi Ini Sudah Contoh Soal Saya Bikin Lima Soal Satu Dua Tiga Empat Lima Nanti Akan Saya Bagikan Secara Acak Juga Dan Silahkan Dicari Jadi Isinya Soal Ini Adalah Contoh Hoax Diharapkan Tidak Dibagikan Keluar Dari Acara Ini Bapak Ibu Dan Kawan Kawan Siswa Contoh Contoh Soal Soal Hoax Tolong Di Periksa Apakah Judulnya Betul Gambarnya Asli Atau Videonya Betul Videonya Asli Silahkan Di Periksa Oke Saya Siapkan Lima Soal Sambil Menunggu Pak Oki Membagi Kelompoknya Saya Stop Share Dulu Satu Kelompok Satu Soal Berarti Pak Deddy Satu Kelompok Satu Soal Boleh Ini Ada Ya Bisa Mau Dibagi Breakout Room Atau Langsung Saja Pak Oki Breakout Room Jadi Silahkan Masuk Ke Breakout Room Kalian Akan Membahas Kasus Yang Diberikan Lalu Kemudian Coba Cek Faktanya Atau Elemen Mana Yang Kira-kira Menjadi Elemen Hoax Seperti Itu Nanti Setiap Kelompok Akan Semacam Mempresentasikan Secara Singkat Pembahasan Kelompoknya Sir Kan Kelas Sembilan Baru Masuk Gimana Itu Bu Angel Aduh Yang Kelas Sembilan Apa-apa Kalau Kelas Sembilan Kan Gabung Sama Kelas 7 Dan Kelas 8 Mencar Dan Sebetulnya Nggak Diharapkan Yang Kompleks Banget Ya Pak Deddy Cuma Diharapkan Bagaimana Mereka Aware Lihat Dari Titlenya Mungkin Ada Gambarnya Yang Mencurigakan Atau Elemen Mana Dari Kasus Tersebut Gak Usah Terlalu Complicated Pembahasannya Betul Cuma Dicari Tahu Aja Bahkan Nanti Kita Kasih Tahu Gimana Buatnya Dan Gimana Meriksa Oke Jangan Ragu-ragu Masuk ke Breakout Room Sorry Linknya Udah Dibagikan Saya Bagikan Di kolom Chat Saja Ya Makasih Sebentar Sebentar Lima Kelompok Benar Ya Pak Jimmy Yes Betul Lima Kelompok Saya Kirim Ke Semua Atau Ke Siapa Pak Jimmy Ini Saya Kirim Boleh To Everyone Oke Everyone Satu 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 Oke berhubung Tadi Satu Kelompok Membahas Soal Yang Berbeda Jadi Jadi Yang Di Breakout Room Satu Ambil Pembahasan Kasus Pertama Nomor Satu Lalu Yang Di Room Dua Akan Membahas Kasus Yang Nomor Dua Seperti Itu Sepertinya Benar Bisa 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 Jadi Lima Soal Memen Jauh Harusnya Iya Benar Ya Pak Deddy Ada Lima Soal Ada Lima Soal Ini Sudah Semua Jadi Perintahnya Adalah Adik-adik Tolong Cari Keaslian Dari Judul Dan Gambar Tersebut Serta Video Yang Ada Di Soal Tersebut Oke Jadi Silahkan Pak Boleh Menggunakan Google Kemudian Yandex Kemudian Bisa Google Street Atau Google Maps Atau bisa Menggunakan Youtube Juga Untuk Mencari Keaslian Dari Video Yang Ada Untuk Lokasi Bisa Google Maps Atau Google Street Untuk Foto Serta Judul Itu Bisa Menggunakan Mesin Mencari Google Atau Yandex Demikian Gu Angel Dari saya Baik Pak Jadi Mengingatkan Sekali lagi Kita kan Ada Lima Breakout Rooms Room Pertama Silahkan Ambil Soal Yang Nomor Satu Room Kedua Soal Nomor Dua Dan Seterusnya Sampai Room Kelima Itu Mengambil Soal Nomor Lima Jadi Kalian Tidak Perlu Melihat Semuanya Hanya Per Nomor Saja Ruangan Silahkan Bekerja sama Dengan Teman-teman Satu Breakout Room Dikasih Waktu Berapa Lama Pak Dedy Kita Kasih Waktu 15 Menit Boleh Tapi Kalau sudah Selesai Boleh Langsung Apa Namanya Menginformasikan Dan Memaparkan Oh Baik Jadi 15 Menit 15 Menit Stop Tapi Kalau sudah Selesai Boleh Langsung Balik Ke Main Room Untuk Nanti Mereka Siap Jadi Sekalian Decide Siapa Yang Nanti Menjadi Perwakilan Untuk Mempresentasikan Oke Baik Silahkan Sir Jimmy Ada yang Belum Masuk Ke Dalam Breakout Room Oke Sudah Di Open Boleh Langsung Masuk Oke Oke Bapak Ibu Sudah saya jadikan Kohos Jadi Boleh Sambil Keliling Bapak Ibu Oke Pak Didi juga Kalau mau Keliling Pak Iya Iya Bapak Ibu 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 Terima kasih. 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 Nanti kita lihat. Terima kasih. 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 Sudah. Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, itu adalah hasil editan dari bisnis.com tadi ya. Nah, itu Selin mungkin bisa bantu saya. Saya akan coba share screen. Ini kelihatan ya. Saya buka bisnis.com ya. Oke, Selin bisa lihat fotonya itu tanggal berapa, Selin? Tanggal yang sebenarnya atau yang disuai? Yang bisnis.com, ya. Yang dibawah bisnis.com itu. Ada keterangan tanggal. 1 September 2021. Oke, kita pengen coba cari tahu itu berita di bisnis.com yang benar itu 1 September 2021 isinya apa? Nah, caranya begini. Jadi, kita masuk ke bisnis.com, kemudian kita ke indeks nih. Buat kelompok satu. Ke indeks. Kemudian, itu kanalnya, apa? Sepak bola ya. Nah, ini kita bisa masuk ke kanal bola. Nah, terus kita ubah nih. 1 September 2021. Nah, ini 1. Sudah September 2021. Kita coba cari artikel. Jamnya jam berapa, Selin? Jam 14.28 WIB. Nah, kita cari yang 14.28. Ini 17.20, 14.28. Nah, ini aslinya. Nah, jadi ini asli beritanya. Jadi, Itamaryomi DC ini, itu adalah nama jurnalisnya. Jadi, bukan yang buat hoaxnya. Nah, ini nama jurnalisnya. Dia dari bisnis.com. Dia membuat artikel berita. Hai, Boboto. Ini Jersey Persif 2021 terbaru. Diterbitkan 1 September pukul 14.28. Cuma di-edit sama pembuat dan penyebar hoaxnya. Oke, sampai sini gimana? Paham? Paham ya? Mudah ya? Nah, berarti next. Kalau menemukan soal seperti ini, bisa lebih cepat lagi nyarinya. Oke. Kemudian, kelompok 2. Aku selalu presentasi. Ya, silakan, Yohanes. Tadi kelompok aku udah diskusi. Ya, sujudulnya 5 drama Korea yang dibintangi Yon Ho, Yon Ho, mantan member Momolen. Tetapi, kita pas udah bandingin, ternyata itu bukan Yon Ho, tapi muka istrinya Raditya Dika, Anissa Aziza. Kalau penasaran, ini muka aslinya Yon Ho. Habis itu satu lagi. Ini fotonya diambil dari Instagramnya Anissa, diambil dari Instagramnya istrinya Raditya Dika pada 11 September 2020, pas lagi pergi ke Bandung. Oke, sudah dibuka Instagramnya ini ya? Iya, tadi dibuka sama orang lain. Oke. Oke, terima kasih. Yohanes dan kawan-kawan dari kelompok 2 betul. Jadi itu fotonya di-edit ya. Bukan fotonya siapa? Artisnya, tapi itu fotonya istri Raditya Dika. Oke, terima kasih Yohanes dan kawan-kawan di tim 2. Boleh diberikan oplos virtual. Kemudian, kita geser ke kelompok 3. Siapa yang mau presentasi kelompok 3? Oke, mau presentasi sebentar ya. Kelompok 3. Ini nyari lokasi nih, kalau nggak salah ya. Iya. Lokasi kita itu ternyata gedung komisi judicial. Selainnya, ini itu dari Januari 2016. Dan ya itu juga dari sama juga sih sebenarnya. Kita selainnya kurang bisa ketemu si waksinya dalam foto ini soalnya sebelah lihat-lihat itu ya mirip juga sih pas gitu. Kayaknya ya kurang tahu sih sebenarnya. Iya. Tahu komisi judicial sebelumnya dari mana? Indikatornya? Kalau bisa dilihat itu dari foto ini itu komisinya itu pas ditaruh di Google itu langsung keluar komisi judicial. Jadi ya pas di search di Google langsung keluar gedung yang sama. padanya kita tahu itu gedung komisi judicial. Oke. Kalau di Google Maps untuk mendapatkan foto yang serupa ini ini tahun berapa ini? Yang dapat dari Google Maps itu Street View Januari 2016. Oke. Nyarinya gimana? yang itu kita itu pakai street view. Jadi kita cari buka Google Maps habis itu kita cari aja itu nama gedungnya kita masuk ke street view. Ya. Jadi ini bisa berubah gambarnya ya kalau waktunya kita ubah ya. Bisa minta tolong dirubah Jessica. Pakai ini yang di samping street view ada tulisan Januari 2016 itu kapan diambil di sampingnya itu ada kayak gini bisa di click yang baru dari situ keluar yang udah updated version. Ini yang udah baru tanggal Maret 2021 kalau sudah bisa dilihat terkeluar ini lebih bagus sih. Ya. betul. Terima kasih Jessica dan kawan-kawan tim 3. Keren. Oke. Kemudian kita masuk ke tim 4 kelompok 4. Silahkan. Siapa yang mau presentasi? Oke. Jadi yang kita temuin ini judulnya Himbawan Politisi Glora dan Kaset N.I. pada 16 Agustus 2001. Ya. Di Youtube kita temuin videonya sama yang ini itu di sini. Ini mereka tuh kayak ngambil video dari Youtube dari berita 1 dari detik ke 20 dari ke 31 sampai detik ke 35 dan juga judulnya beda banget judulnya beda banget ini kan beda banget sama yang judul yang pertama ini terus 16 Agustus 2021 ini di postnya 14 Agustus 2021 terus kita bisa lihat di tengah-tengah juga ini ada potongan dari dua video dari ini ini langsung nyambung jadi koaks oke dari video potongan video video ini yang 2021 itu generalnya udah ganti bukan dia lagi untuk di video ini video aslinya dari mana video aslinya belum ketemu oh belum oh belum ya nah coba buka tab satu lagi karel bisa tolong tetap di youtube kita masuk di youtube nah nah itu klik di nah kita ketikan coba general tni persatuan kesatuan nah itu yang pushpen tni yang kedua aja yang di bawah saudara-saudara sekalian oke jadi dari sini video aslinya karel dan kawan-kawan jadi apa namanya bisa juga sih dengan pakai gambar ya cek aslin gambar itu bisa di screenshot dulu kemudian selain itu indikator yang bisa membantu kita untuk mencari tahu potongan video kedua ini adalah dari sumbernya atau subjeknya biasanya langsung dituliskan nah kemudian yang kedua temanya yang paling menonjol itu persatuan dan kesatuan nah jadi ketika kita ketikan dia akan muncul nah ini nanti tinggal disesuaikan nih oleh karel dan kawan-kawan ini potongan yang ada di soal itu dari detik keberapa sampai detik keberapa kurang lebih seperti itu makasih karel dan kawan-kawan keren terima kasih sekali lagi applause boleh buat kelompok 4 ini agak sulit soalnya kemudian untuk kelompok 5 silahkan nah ini kelompok 5 kebanyakan narasi nih jadi disini kan nomor 1 ada tulisannya vaksin AstraZeneca diproduksi oleh AstraMotor ini tuh hoax ya salary boleh dilanjutkan vaksin AstraZeneca ini diproduksi di Inggris oleh Oxford University untuk yang kedua ya asal-usulnya dari situ yang kedua vaksin AstraZeneca mengandung logam yang bisa membuat kore menempel di tubuh ini juga hoax karena aduh bentar maaf karena vaksin AstraZeneca ini sebenarnya bukan sama sekali gak mengandung logam tapi mengandung yang menyebabkan makanya ada beberapa yang muslim yang memang gak ngambil vaksin tersebut kan ini bisa menempel gara-gara efek sampingnya vaksin AstraZeneca yaitu keringat ya betul untuk yang ketiga itu vaksin AstraZeneca ini udah lulus uji klinis tapi uji klinisnya bukan dilakukan di Indonesia melainkan dilakukan di negara-negara lain mereka bisa mendapatkan mereka bisa lulus uji klinis di Indonesia lulus uji klinis WIPOM dan WHO karena negara-negara lain pun udah banyak yang pakai vaksin AstraZeneca ini dan sudah banyak yang melakukan uji klinis di negara-negara lain makanya UIA bilang bahwa gak semua tidak semua yang mendapatkan izin penggunaan darurat harus melakukan uji klinis di Indonesia makanya gak dilakukan uji klinis di Indonesia sekian ada tambahan mungkin dari anggota-anggota lain udah cukup kayaknya oke terima kasih Kauri dan Valeri ya penjelasannya sudah menjelaskan artinya sudah caranya sudah betul nanti tinggal informasinya mungkin bisa ditambahkan untuk memperlengkap ya memperkaya data-data yang dibutuhkan jadi kurang lebih Bapak Ibu dan kawan-kawan siswa itulah contoh-contoh soal hoax yang dihadapi oleh kawan-kawan pemeriksa fakta Makhindo ataupun kawan-kawan di media walaupun biasanya tidak tidak sesimpel itu ya tapi kurang lebih basicnya itu seperti itu nanti biasanya akan dikembangkan oleh mereka dengan berbagai varian gitu dan isunya pun juga biasanya akan lebih sensitif lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan mungkin saya akan membuka sedikit sesi mohon izin 5 menit buat tanya jawab mungkin kalau ada dari Bapak Ibu atau siswa-siswi yang mau menanyakan biar lebih jelas lagi ada yang mau bertanya mungkin mungkin Bu Angelnya mungkin yang mau bertanya atau mau bertanya ke Bu Angel oke enggak sih kalau dari saya enggak ada silakan barangkali ada siswa-siswi yang mau tanya tadi cukup bagus ya kira-kira kalau boleh pilih dari antara 5 kelompok Pak yang 2 yang kira-kira analisisnya menurut Bapak paling terbaik dari antara 5 pasti dari mereka kan udah belajar ya udah belajar dan juga dari presentasinya tadi udah bagus banget tapi kalau boleh pilih nih dari 5 tadi 2 yang terbaik kira-kira kelompok yang mana nih Pak ingetin sama siswa-siswi silakan absen ya ada di kolom chat silakan isi absen yang belum gimana Pak Dedy ya 2 yang terbaik baik itu kelompok 2 dan kelompok 5 kelompok 2 dan kelompok 5 alasannya gimana Pak alasannya kelompok 2 itu jadi Bapak Ibu dan kawan-kawan ketika kita membuat artikel periksa fakta diusahakan sedetail mungkin nah jadi seperti kelompok 2 kan fotonya yang diubah ya gitu loh fotonya si Aziza atau istrinya Raditya Dika nah itu dijelaskan diambilnya kapan dan dimana nah seperti yang kelompok 1 tadi yang saya tambahkan kan itu ternyata dari bisnis.com kita pun juga mesti cari tahu dari bisnis.com itu sebenarnya pemberitanya apa nah itu yang kurang tadi mungkin gak keikut ya kelupaan dari kelompok 1 nah kelompok 5 itu tadi sudah menjelaskan dari berbagai macam sumber nah cuma saja ke depan mungkin bisa lebih detail lagi gitu loh informasi untuk menjawab dari hoax-hoax tersebut dan medianya yang diutamakan adalah media yang terdaftar di Dewan PR dan kalau bisa mereka adalah media yang memberitakan hal tersebut lebih dahulu gitu jadi kita lihat dari waktunya kita lihat dari kredibilitasnya gitu loh semakin lengkap kawan-kawan menjelaskan atau membantah hoax nah nanti para pembuat dan penyebar hoax-nya itu tidak coba lagi untuk menjawab karena temuan kami begitu Bu Angel dan kawan-kawan kalau misalkan kita udah jawab ini fotonya belum dijawab aslinya foto siapa misalkan gitu ininya belum dijawab itunya belum dijawab nah jadi daripada kita menimbulkan atau membuka peluang untuk misleading yang baru gitu lebih baik kita jawab sedetail mungkin seperti itu begitu Bu Angel oke oke terima kasih Pak Deddy barangkali ada yang mau tanya lagi ya congratulations tapi tadi semua sudah presentasi dengan cukup baik ya jadi kalau misalnya kita ngeliat sesuatu bisa dari berbagai angle gitu ya Pak ya betul dan juga kita coba cari aslinya seperti apa gitu ya betul Bu Angel dan disini juga saya sedikit menginformasikan Mavindo itu sudah membuat empat kali lomba periksa fakta oh ya jadi kita lomba kategorinya itu mahasiswa jurnalis dan perempuan kemarin waktu lomba periksa fakta pertama yang mahasiswa itu pemenangnya dari Universitas Gunadharma dibopong ke Singapura sama Google untuk ikut acara apa namanya Trusted Media Summit nah kemungkinan gitu loh kemungkinan ini rencananya memang kami untuk lomba periksa fakta berikutnya akan melibatkan pelajar nah mudah-mudahan adik-adik siswa yang disini bisa ikutan nanti ya gitu karena kita melihat potensinya memang untuk pelajar mahasiswa itu lebih lebih tinggi tuh lebih lebih cakep tuh Bu Angel dibandingkan kelompok-kelompok lainnya biasanya seperti itu nah jadi persiapkan diri ya kan gak menutup kemungkinan siapa tahu diajak Google lagi jalan-jalan kemana kan begitu Bu Angel iya gimana mungkin Miss Cecil pengen tanya aduh saya bukan hanya sih mem tapi saya dapet ilmu banyak disini tuh jadi gak semua hal itu langsung kita percaya ya jadi kita harus cari tuh oh ini hoax oh ini enggak jadi enggak mata-mata apapun yang kita dengar apa yang kita lihat di media sosial itu memang semuanya benar nah ada pepatah Jawa itu bilang sawang-sinawang jadi semua hal itu memang kadang gak sesuai dengan apa yang kita lihat begitu sih Makasih ya Pak Deddy ya ini baru merhatiin nih ini apa pepatah Jawanya tadi terima kasih ya Pak Deddy sekali lagi kita banyak banget dapet pengetahuan pada pagi menuju siang ini dan juga apa namanya kita juga udah racing awareness nih mengenai literasi juga mengenai bagaimana caranya menumpas hoax caranya juga supaya kita jangan tertipu sama fake news gitu ya ya Bu Fero bagaimana Bu Fero ya saya terima kasih saya rasa karena waktu sudah menunjukkan lebih dari jadwal yang kita berikan ya nah mengingatkan kembali anak-anak tolong isi respon dari absensi serta evaluasi dari kegiatan ini nah sekalian mau ditutup Memenjel atau bagaimana ini kita ya kayaknya kita mau tutup tentunya kita dari SMPK 4 Penabur sangat terima kasih sekali lagi kepada Pak Deddy Hasianto terima kasih atas pembagian wawasannya kepada kami moga-moga nanti nih kalau ada lomba lagi dari kita bisa ikutan gitu ya meskipun masih SMP tapi mereka udah punya potensi gitu untuk dibentuk yang kita harapkan akan semakin lama semakin apa namanya semakin tajam lah bisa jadi duta anti-hoax ya Pak ya dari SMPK 4 Penabur bisa bisa banget Bu Fero karena IFCN First Draft Eropa Inggris sama Finlandia itu sudah konsen masuk ke pelajar oh nah makanya Indonesia pun juga jangan ketinggalan kita mudah-mudahan bisa oke betul kayak yang tadi udah dikatakan sama Miss Cecil ya di awal kayaknya tingkat literasi kita masih rendah kan Miss Cecil ya ya bener banget jadi bener-bener harus ditingkatkan lagi nih kenapa gak mulai dari anak-anak SMPK 4 Penabur menabur begitu ya oke baik kita tutup dalam doa silahkan Miss Eva untuk memimpin kita di dalam doa Miss Eva ya hadir terima kasih sekali Pak sekali lagi kepada Bapak Deddy izinkan kami menutup dalam iman Kristiani ya mari kita berdoa Tuhan Tuhan terima kasih telah menyertai kami segenap siswa-siswi SMPK 4 Bapak Ibu Guru juga Bapak Deddy sebagai narasumber di tempat ini terima kasih kami bersyukur mungkin bagi beberapa dari kami yang sangat sering bersentuhan dengan media sosial membaca melihat banyak berita bahkan terlalu banyak berita yang masuk di dunia kami ya Tuhan sehingga kadang kami juga salah memaknai setiap informasi bahkan kami keliru dan mungkin ada informasi-informasi yang salah yang kami tidak secara teliti pahamnya terlebih dahulu mengingat kami juga masih usia di remaja biarlah hal ini kesempatan yang baik ini menjadikan kami memberikan kami pembelajaran mungkin tidak langsung hari ini kami praktikan atau tidak langsung kami rasakan manfaatnya tapi biarlah hal yang baik ini melatih kami untuk kami semakin teliti terlebih dahulu membaca sebuah informasi kebenaran sebuah informasi sehingga kami bahkan tidak meneruskan informasi yang salah ke lebih banyak pihak ya Tuhan terima kasih untuk pembelajaran yang baik ini berkati Pak Deddy juga di dalam setiap pekerjaan tugas tanggung jawabnya aktivitasnya biarlah semakin menjadi berkat bagi banyak orang terkhusus di saat pandemi seperti ini dimana media sosial memiliki peran yang penting dalam kehidupan banyak orang berkati juga Bapak Ibu Pembina yang sudah menampingi kami mungkin juga ada kesibukan lain tapi tetap memberikan waktunya terima kasih ya Tuhan berkati kami para Bapak Ibu Pembina biar kami juga mendapatkan manfaat yang baik dari kegiatan ini terima kasih ya Tuhan kami menyerahkan juga waktu tersisa hari ini hari Sabtu yang indah ini biar kami boleh beristirahat kembali mengembalikan energi-energi kami mengempelkan energi kami agar kembali terisi penuh dan boleh di hari seni nanti kami boleh dengan energi penuh memulai kegiatan kami yang baru hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kami mengucap syukur amin